Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu'ala rasulillah amma ba'du Yang kami hormati pembina We Care Community Ibu Ruri Hanasri Yang kami hormati Ibu Ibu Mbe Ibu Yeti Dali Dan juga Ibu Maulida Al Munawaroh Sahabat We Care Community Yang kami hormati dan kami sayangi Seluruh peserta webinar pada pagi hari ini Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Atas segala limpaan rahmat dan taufiknya Sehingga pada hari ini pagi ini yang cerah Kita dinikmat sehat dan waktu luang Sehingga kita dipertemukan pada hari ini Untuk menghadiri acara webinar yang diselenggarakan oleh We Care Community Sejarah menunjukkan Ibu Ibu semuanya bahwa dalam kemajuan bangsa Perempuan memiliki peran yang sangat besar dan tidak bisa diabaikan Dari sejak zaman perjuangan hingga saat ini Meski sudah banyak mengalami transformasi di segala bidang Khususnya di bidang teknologi informasi Perempuan tetap memiliki peran Dan pada kesempatan hari ini Khusus dalam rangka memperingati hari Ibu We Care Community mengajak kita semua Untuk memahami lagi Untuk belajar lagi Bagaimana menjadi perempuan berdaya di era digital ini Dari para narasumber Dan disampaikan kisah inspiratif Untuk menjadi perempuan berdaya Dalam era digital ini Sahabat We Care Community yang berbahagia Izinkan saya Ida Sahara Memandu acara pada pagi hari ini Dan izinkan saya menyampaikan susunan acara Pertama pembukaan Kemudian doa Lalu ada sambutan dari pembina We Care Kemudian narsum yang pertama dan kedua Lalu ada tanya jawab Dan pengumuman-kemumuman diakhiri oleh penutup Baik ibu-ibu sekalian Sahabat We Care Community Kita buka acara kita pada pagi hari ini Dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Dan untuk menambah keberkahan Dan dengan harapan acara berjalan lancar Dan kita mendapatkan sharing ilmu dari para narasumber Kita juga dahului acara kita dengan pembacaan doa Yang akan dipimpin oleh Mbak Neni Aditina Kepada Mbak Neni Terima kasih Ibu Ida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Semoga keselamatan dan rahmat Allah Serta keberkahannya Terlimpah untuk hadirin yang berbahagia Pada pagi ini Marilah kita berdoa Agar Allah memudahkan Dan menyukseskan webinar ini Serta memberkahi setiap aktivitas kita ke depannya Saya akan memadu doa Sesuai dengan tuntunan agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan syiatirin Hamdan naimin Hamdan yuafili amahum Wayukafifu majidah Miaroban alakal hamdu Kama yang bagi Rijalali wabshital karimi Wa azimu sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashadihi ajma'i Ya Allah ya rahman ya rahim Kuji syukur kami panjatkan kehadiratmu Atas limpahan nikmat Karunia yang telah engkau berikan kepada kami Dengan kuasa dan kehendakmu Dengan izin dan ribamu Pada pagi hari ini Engkau pertemukan kami Dalam acara webinar Rukir Komuniti Dalam keadaan sehat walafiat Ya Allah ya syakur Jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu Yang pandai mensyukuri segala nikmatmu Limpahilah kami kesehatan jiwa dan raga Jauhkanlah kami dari segala penyakit Dan lindungilah kami dari wabah Agar kami dapat menjalani peran Sebagai seorang individu Seorang anak, istri Maupun seorang ibu dengan optimal Ya Allah ya Fatah Tidak ada kemudahan Kecuali yang engkau buat mudah Dan engkau menjadikan kesulitan Yang jika engkau kehendaki Pasti akan menjadi mudah Maka mudahkanlah urusan kami Mudahkanlah kami dalam niat Dan mewujudkan cita-cita kami Ya Allah ya Kudus ya Ali Bersihkanlah hati kami Dari segala bentuk nifak, riak, dan keangkuhan Penuhilah hati kami dengan keikhlasan Kejujuran dan kerendahan hati Kami memohon kepadamu Agar segala pekerjaan kami Bukan berujung kelelahan semata Melainkan berlilai ibadah Menjadi amal soleh kami Yang menuai balasan darimu Di akhirat nanti Ya Allah ya Syomat Anugerahkanlah kepada kami Tekad, kekuatan, dan bimbingan Untuk menjalankan tanggung jawab kami Tanamkanlah rasa persatuan Dan soliditas agar kami Senantiasa saling mendukung Dekatkanlah hati-hati kami Jauhkanlah rasa permusuhan Dan perkecahan dari diri kami Ya Allah ya Mujib Hanya engkau lah tempat keingin mohon Hanya engkau lah yang maha mengabulkan doa Karena itu Kaburkanlah doa kami Rabbana atina fidunya hastanah Wafil akhiroti hastanah Wa kina adabana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Amin Ya Rupal Atas pimpin doanya Kemudian kita lanjutkan acara berikutnya Sambutan dari Pembina We Care Community Kepada Ibu Ruri Nasri Kami bersilah Terima kasih Mbak Ida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur Kita senantiasa pandasat Kepada Ibu Ruri Nasri Yang atas selipan Rahmat dan karumahnya Sehingga kita bisa Masih lebih sempatan Untuk membuat diri Dan melakukan webinar Selamat datang Kepada Ibu Yeti Dan Ibu Yang berkesempatan Untuk menjadi Dengan kami Memberikan Medi Dengan webinar ini Pada hari ini We Care Community Mengadakan webinar Dengan tema Menjadi Penumpuan Berdaya Di Rati Digital Yang sebenarnya Menganggir Salah satu Bagian dari Peringatan Hari Ibu Nasional Yaitu Menjadi Penumpuan Berdaya Indonesia Maju Dengan Subtema Terkait Dengan Kepemimpinan Hari ini Kita akan Belajar Bagaimana Dari dua Tokoh ini Kita Meneladani Tipe Kepemimpinan Beliau Di dalam Masjid Nasional Hadirin Semua Sebenarnya Peringatan Hari Ibu ini Bukan muncul Dari sebuah Tapi Sebenarnya Dimulai Dari sebuah Pergerakan Indonesia Untuk Mengukuhkan Semangat Dan Tekad Untuk Berjuang Dan Mengambil Peran Di dalam Perbangunan Indonesia Jadi Kalau Dulu Masih Berapa Hal Kalau Di Sekarang Sepertinya Perubahan Indonesia Sudah Mendapatkan Petisi Yang Setelah Di Dalam Perbangunan Di dalam Kehidupan Dan Kita Yakini Sebenarnya Ibu Itu Adalah Perang Misal Di dalam Pengasuhan Baik Di dalam Luar Maupun Tanggungjawab Di dalam Masyarakat Jadi Kita Bukan Belajar Hari ini Bagaimana Sesuai dengan Kodrasnya Kita Memiliki Semua Fitrah Baik Kekatuan Pembutan Tetapi Dibalik Pembutan Sendiri Sebenarnya Orang Tenggungjawab Daya Resilensi Yang Menanggung Besar Dan Daya Resilensi Inilah Yang Kita Belajari Dari Dua Tokoh Ini Bagaimana Memujudkan Sebuah Peran Besar Untuk Memujudkan Sebuah Cita-cita Melihat Yang Merupakan Sebuah Ekspansi Peran Intri Semuanya Jadi Selama Pembelajaran Ini Kita Hadapkan Dari Hadirin Semua Ibu-ibu Untuk Mampu Kita Implementasikan Dan Kemudian Kita Mampu Menjadi Agen Perubahannya Dari Kondisi-kondisi Ataupun Ketidak Mapanan Ataupun Dari Semua Permasalahan Masyarakat Di Sekitar Kita Tidak Hanya Menyangkut Permasalahan Tentang Perempuan Tetapi Juga Permasalahan Yang Terjadi Di Negara Kita Indonesia Kami Berharap Semoga Hadirin Semua Bisa Mengambil Pelajaran Untuk Mampu Meniru Mungkin Semangat-semangat Kemudian Juga Know How-nya Gimana Mengumumum Mengasihkan Cita Cina Punya Itu Kemudian Menghalau Atau Menghindari Atau Mengatasi Segala Hambatan Sehingga Kemudian Mampu Menjadi Sebuah Pergerakan Organisasi Yang Bermanfaat Untuk Masyarakat Indonesia Kami Berharap Semoga Tuhan Berkenan Melihakkan Topik Dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Dan Juga Kau Perempuan Untuk Mampu Berperan Aktif Dalam Membangun Indonesia Yang Maju Sejahtera Dan Keadilan Kepada Semua Hadirin Kami Persilahkan Untuk Mengikuti webinar Ini Dengan Baik Kami Harapkan Juga Mungkin Yang Tidak Berhalangan Untuk Menyalakan Videonya Sehingga Bisa Menjalin Kedekatan Di Antara Kita Selamat Menikmati Terima kasih Juga Tepada Semua Panitia Dari Komuniti Yang Terlalu Fasilitasi Keadaan Kegiatan Ini Sehingga Menjadi Amal Kebaikan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Atas Sambutannya Amin Semoga Kita Ibu-ibu Di sini Menjadi Agen Perubahan Tadi Sebagaimana Disampaikan Oleh Ibu Ruri Hanas Seri Di Kota Ambon Makan Nasi Kelapa Rasanya Enak Bikin Tawa Di sini Kita Berjumpa Untuk Acara Benar Istimewa Sahabat Sahabat Munti Tiba saatnya Kita Memasuki Acara Inti kita Yang pada Pagi Hari ini Untuk Acara Webinar Kita Akan dipandu Oleh Moderator Kita Izinkan Saya Membacak Dari Moderator Kita Moderator Kita Adalah Ibu Herlina Merupakan ASN Pus Diklat Badan Pusat Statistik Yang Profesinya Sebagai Penugasan Widya Iswara Adi Muda Beliau Adalah Ibu Dari Tiga Putri Yang Merupakan Alumni S2 Statistik Kerapan Dari IPB Dan Dan Juga Merupakan Murid Di RTK Talaki Masya Allah Banyak Kesibukannya Mengurangi Kesibukannya Untuk Berbagi Pada Pagi hari ini Pada Hari ini Kita Memiliki Dua Narasumber Yang Tadi Sudah Kita Sebutkan Di Awal Yaitu Ibu Dalami Dan Juga Sebentar Satu Lagi Ibu Maulidah Al-Munawaroh Baik Kemudian Kita Serahkan Acara Pada Pagi Hari ini Kepada Ibu Herlina Karena Ibu Herlina Ini Saya Tambah Pantun Lagi Burung Kenari Burung Camar Hingga Di Atas Motor Memandu Acara Webinar Saya Serahkan Kepada Moderator Kepada Ibu Herlina Saya Serahkan Terima Kasih Monggo Mbak Erlina Terima Kasih Ibu Ida Saya Balas Pantun Gak Nih Hijau Teduh Batangnya Tebu Membentuk Barisan Di Pinggir Sawah Terima Kasih Terhingga Padamu Ibu Telah Membesarkan Kami Sepenuh Jiwa Terima kasih Bapak Ibu Ibu Semua Dan Para Calon Ibu Yang Hadir Pada Webinar We Care Community Di Pagi Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sehat Semangat Dan Sejahtera Semoga Senantiasa Mempersamai Kita Terima Kasih Kepada Ibu MC Ibu Ida Sahara Yang Sudah Menghangatkan Pagi Kita Kemudian Juga Terima Kasih Kepada Pembina We Care Community Ibu Ruri Hanasri Dan Beserta Tim Di We Care Community Yang Luar Biasa Semangatnya Di Penghujung Tahun 2022 Tetap Menebar Kebaikan Demi Kebaikan Yang Mudah Mudah Ini Merupakan Passion Kita Sebagai Ibu Kalau Ibu Tidak Punya Semangat Kebaikan Tidak Akan Mungkin Lahir Anak Anak Yang Menyenangkan Insyaallah Dan Juga Terima Kasih Tak Terhingga Kami Ucapkan Kepada Kedua Ibu Luar Biasa Yang Berkenan Menjadi Narasumber Khusususnya Sharing Kepada Kita Ibu Ibu Semua Yang Ada Di Ruang Virtual Ini Baik Melalui Zoom Meeting Maupun Melalui Youtube Ibu Dalimi Yeti Dan Ibu Menghafal Namanya Mohon maaf Ibu Yeti Dalimi Dan Ibu Maulida Al-Menawaroh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ya Ibu Dea Bagaimana Kabar Ibu Dea Baik Nanti Menyusul Dan Juga Pastinya Kebersamaan Kita Ini Tentunya Kurang Bermakna Tanpa Hadirat Ibu-ibu Hebat Ada Ibu Ada Mama Ada Emak Ada Bunda Ada Mimi Semua Ibu-ibu Luar Biasa Pun Para Calon Ibu Yang Hadir Di Zoom Meeting Webinar Kali Ini Mohon Bantuannya Ibu-ibu Luar Biasa Semua Untuk Bisa Menambah Cerahnya Pagi Ini Dengan Melihatkan Senyum-senyum Terbaiknya Melalui Dengan On Videonya Semoga Berkenan Dan Yang Kedua Juga Mohon Berkenan Untuk Mengklik Reaction Monggo Klik Reaction Apa Saja Sebagai Tanda Bahwa Kita Semua Sudah Siap Berada Di Ruang Virtual Ini Monggo Ditunggu Ibu-ibu Semua Wah Ada yang Love Love Terima kasih Ibu Adinda Ada Lagi Yang Apa Love Sepertinya Hari Ini Hari Penuh Cinta Masya Allah Semangat Ibu Adalah Semangat Cinta Setiap Hari Semangat Kebaikan Setiap Hari Dan Doa Terbaik Setiap Hari Ibu-ibu Semua Atas Cinta Cintanya Ada Lagi Reaction Yang Lain Oke Belum Ada Mungkin Yang Sambil Siap Siap Karena Ini Juga Kita Sadari Pagi Hari Mungkin Masih Menyiapkan Sarapan Untuk Keluarga Terinta Dipersilahkan Dengan Mudah-mudahan Kita Semua Dapat Mengambil Hikmah Mengambil Manfaat Dari Pertemuan Kita Di Pagi Ini Terima Kasih Atas Reaction Semuanya Dan Pastinya Kita Bersyukur Di Pagi Terakhir Kita Di Tahun 2022 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Izinkan Kita Untuk Menghirup Udara Segar Dan Menjalani Kehidupan Bersama Keluarga Tercinta Bermaknanya Kehidupan Kita Selama Tahun 2022 Ini Mari Kita Sempurnakan Bersama We Care Community Untuk Memperingati Hari Ibu Spesialnya Adalah Di Tahun Ini We Care Community Mengajak Seluruh Perempuan Indonesia Untuk Menjadi Perempuan Berdaya Perempuan Berdaya Di Era Digital Sejarah Mencatat Bahwa Hari Ibu Merupakan Momen Peringatan Pergerakan Perempuan Indonesia Yang Ditandai Dengan Kongres Perempuan Pertama Pada 22 Desember 1928 Di Yogyakarta Kongres Tersebutlah Yang Menjadi Tongga Kaum Perempuan Untuk Kembali Mengukurkan Semangat Dan Tekadnya Untuk Bersama-sama Mendorong Kemerdekaan Indonesia Untuk Itulah Hari Ibu Kita Peringati Kita Menjadikan Perempuan Berdaya Untuk Indonesia Maju Sebagaimana Ajakan Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Terutama Kepada Generasi Muda Untuk Mengingat Kembali Arti Dan Makna Hari Ibu Sebagai Sebuah Momentum Kebangkitan Bangsa Menggalang Rasa Persatuan Dan Kesatuan Serta Gerak Perjuangan Kaum Perempuan Yang Tentunya Tidak Dapat Dipisahkan Dari Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Untuk Itu Kita Hadirkan Perempuan Perempuan Hebat Yang Sudah Mengimplementasikan Nilai Pergerakan Kaum Ibu Di Masa Perjuangan Ke Masa Di Saat Ini Menjadi Perempuan Berdaya Menjadi Perempuan Adalah Karunia Karena Darinya Terlahir Dan Terdidik Anak Harapan Bangsa Berdaya Adalah Tantangan Cinta Untuk Mengkir Asa Dalam Perjalanan Berhadapan Dunia Dan Era Digital Adalah Menggenggam Dunia Untuk Menjadikan Hidup Bermakna Kreatif Dan Produktif Implementasinya Akan Kita Selami Bersama Ibu Dalimi Yeti Dan Juga Ibu Dea Insyaallah Jadi Semoga 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 Kekepoan Kita Akan Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Ibu Yeti Dan Ibu Dea Menjadi Bermakna Sebagaimana Harapan Guru Rihana Sri Semoga Bisa Kita Terapan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Yang Pertama Kita Persilahkan Kepada Ibu Yeti Dalimi Sebelumnya Secara Singkat Saya Bacakan CV Beliau Yang Luar Biasa Namun Mohon izin Ibu Saya Singkat Ibu Yeti Dalimi Adalah Kepala Sekolah Dari Islamic International School Of YUAI Kepanjang Nanti Ibu Mungkin Saya Menjelaskan Beliau Adalah Ibu Hebat Kelahiran Jakarta Domisili Di Tokyo Masya Allah Belahir Pada Tanggal 17 Maret 1966 1966 Panggilan Akrab Beliau Adalah Kak Yati Boleh Kami Panggil Kak Yati Ibu Silahkan Karena itu Panggilan Keren Panggilan Baik Karena Konselor Ya Ibu Jadi Panggilan Akrab Beliau Adalah Kak Yati Beliau Berperan Sebagai Seorang Konselor Pernikahan Bagi Pasangan Nasional Yang Berada Di Karena Skill Beliau Adalah Sebagai Seorang Konseling Manajemen Dan Motivation Training Serta Juga Education And Psikologi Beliau Berperan Aktif Sebagai Anggota Jepang Muslim Association Yakni Perkumpulan Istri-istri Jepang Yokohama Atau PKY Saya Itu Juga Member Of Jepang Muslim Association Dan Juga Chairwoman Of Fatah Generation Alliance Tokyo Masya Allah Ya Dan Tentunya Ini Juga Dibekali Oleh Pendidikan Beliau Yang Sudah Memperoleh Bilar Master Bidang Konseling Psikologi Dari Universitas National University Of Malaysia Dan Tema Risetnya Konseling Anak Dan Keluarga Dan Juga Joining PhD Program At Department Of Psikologi Bakul T Of Human Science International Islamic University Malaysia Dengan Spesialisasinya Di Clinical And Counseling Psikologi Masya Allah Dan Ini Saya Cari-cari Kepoknya Di web Pernah Memperoleh Penghargaan Pada Tahun 2017 Dalam Bidang Dakwah Dan Kontribusi Dalam Bidang Pendidikan Dari Presiden World Liga Masya Allah Barokallah Fulfik Ibu Tidak Memperpanjang Kalam Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Kak Yati Silahkan Terima kasih Untuk Organizer We Care Community Masya Allah Nama yang Luar biasa Sekali Itu Menunjukkan Dari Namanya Kita Bisa Lihat Bagaimana Kita Care Kepada Komunitas Kita Dan Dan Juga Kepada Pemina We Care Community Terima Kasih Banyak Telah Telah Mengundang Saya Dalam Webinar Yang Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Baik Kepada Diri Saya Kepada Para Penyelenggara Organizer Dan Juga Para Pendengar Insya Allah Terima kasih Lagi Saya Saya Ucapkan Kepada Bu Ari Yang Secara personal Mengundang Saya Insya Allah Baik Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Rabbil Alamin Wassalatu Assalamuala Rasulillah Wala Ahli Washabihi Jema'in Untuk Para Pendengar Webinar Yang Dikasihi Oleh Allah S.W.T Salam Sayang Salam Sejahtera Salam Sehat Salam Bahagia Selalu Insya Allah Dan Salam Berdaya Bagi Wanita Insya Allah Dimanapun Kita Berada Pada Kesempatan Ini KIT Lebih Kepada Sharing Kepada Sharing Tentunya Dengan Berbagai Keterbatasan Dan Alhamdulillah Dengan Izin Allah Dimanapun Kita Berada Ternyata Kita Bisa Mampu Membuktikan Bahwa Wanita Itu Punya Peran Yang Luar Biasa Sekali Tidak Saja Di Keluarganya Membentuk Keluarga Menjadi Keluarga Yang Teladan Keluarga Yang Misali Membangun Anak Yang Menjadi Anak Anak Peradaban Dan Menjadikan Keluarga Itu Sebagai Pintu Bagi Peradaban Sebuah Bangsa Dan Juga Seorang Wanita Itu Bisa Berperan Dimanapun Mereka Berada Ketika Mereka Memahami Beberapa Key Points Yang Insyaallah Ketika 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 Diskusikan Yang Pertama Yang Pertama Bagi Seorang Wanita Dia Harus Tahu Bahwa Gender Wanita Itu Adalah Bintrah Dari Allah Dan Gender Wanita Ini Dan Gender Laki Dalam Tingkat Ketakuan Sama Allah I believe It is not only In our religion Bukan saja Di agama kita Tetapi juga In any Religion Juga Memiliki Pesan yang sama Bahwa Perempuan dan Laki-laki itu Secara kualitas Sama di mata Tuhan Sama di mata Allah Nah Ini yang harus Kita pahami bersama Oleh karenanya Sebagai seorang Wanita Sebagai seorang Perempuan Dia harus tahu Value Yang Dia bawa Ini akan menjadi Hulu ya Menjadi dasar Menjadi foundation Bagi kita Ketika kita tahu Value apa yang kita bawa Maka Foundation inilah Yang akhirnya Akan membuat kita Menjadi wanita Yang mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Berdaya Human capital Human capacity Ataupun Empowerment Woman empowerment Jadi wanita Yang berdaya Berdaya itu Artinya Bagaimana Memberikan daya Dan kekuatan Kepada perempuan Sehingga dia bisa Berkontribusi Kepada masyarakat Human capital Ataupun Capital itu Modal Bagaimana wanita itu Sebetulnya dia menjadi Modal Modal Tidak saja bagi dirinya Tapi bagi keluarganya Dan masyarakat Di sekitarnya Jadi Women Women empowerment Juga The same Kata-kata Technical term Semuanya itu Mengandungi Arti yang Sama Bahwa Bagaimana seorang wanita Itu mengerti Tentang Peran Dan keutamaannya Serta Kelebihan-kelebihan Yang Allah titipkan Padanya Dan dia Akhirnya bisa Memberikan Kebaikan-kebaikan Kepada Sekaliringnya Jadi yang pertama Yang ingin Ditekankan Di sini Kita harus Ngerti value Value yang kita bawa Dari sini lah Nanti Agak tidak bertentangan Kebelakangannya itu Tidak bertentangan Antara value Dengan kemudian Ketika dia Berdaya ya Di masyarakatnya Jangan sampai Value dengan Pemberdayaan dia itu Very opposite gitu Dia akan bertentangan Nah ini yang kita Tidak mau Kemudian yang kedua Adalah Understand What is the position In your value Position of women Itu apa sih Posisi wanita Rule wanita itu Apa sih Peran wanita itu Apa sih Dalam value kamu Nah ternyata Value kita Dalam berbangsa Dalam beragama Dalam berbangsa Dan bernegara Mengedepankan Wanita itu Memiliki peran Yang sangat penting Peran wanita itu Tidak ubahnya Sama seperti Peran laki-laki Dengan Kata Karakter Dan Psikologi Ataupun Fisiologi Yang ada pada wanita Dia memiliki Peran yang sama Sebagaimana Peran laki Nah ini Harus kita Fahami Emansipasi Adalah sebuah Cara bagaimana Mendobrak saat itu Kultur wanita Yang Menjadi Third party Menjadi Orang ketiga Orang Third layer Lapisan ketiga Not only the Second layer But the third layer Sebagai Lapisan ketiga Jadi Betapa wanita itu Tidak memiliki Peran dan posisi Yang baik Pada masa dahulu Tetapi Ternyata Ini tidak Tidak demikian Di value kita Tidak demikian Di agama kita Ternyata Peran wanita itu Equal Perannya 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 sama Dengan peran laki So We have to understand The position of woman In our values Peran wanita Di dalam Value kita Nah dari situ Kemudian Kita sebagai Ibu Sebagai perempuan Kita akan Memahami betul Apa sih Yang harus kita Lakukan kemudian Seperti misalnya Dalam Sebuah keluarga Sebagai seorang Ibu Tentunya dia punya Peran sebagai Pendidik Tidak saja sebagai Seorang istri Tapi dia sebagai Pendidik Sebagai Fondasi Sebuah peradaban Anak-anaknya Misalnya Sehingga dia Mendidik anak-anak itu Memiliki Kecerdasan Tidak saja Kecerdasan Intelektual Kemudian Kecerdasan Spiritual Jadi Keutamaan Angkan peran Agama itu Sangat penting Dan tidak bisa Dipisahkan dari Seorang anak Itu sangat Fondasi Bagi seorang Ibu Kemudian Kecerdasan Emosi Faktor-faktor Emosi ini juga Penting Ditanamkan Kepada anak Itu Kemudian Social skill Nanti social skill Ini akan bermain Dengan Rule yang sangat Penting bagi Seorang ibu Kecerdasan Sosial Jadi dari Kecil Anak itu Sudah dibangun Kecerdasan Sosial Bagaimana Dia berempati Bersosial Social interaction Berkomunikasi Dengan Lingkungan Anak itu Tidak Tidak Didekep Di rumah Yang penting Belajar Nggak usah Kamu nanti Usah Main itu Buang-buang Waktu Main dengan Teman Kamu Mendingan Di rumah Mendingan Kamu nanti Mama kasih Gembeh Misalnya Nah itu Juga Sebuah Konsep Yang salah Bagi seorang Ibu Anak itu Harus Ditebarkan Harus Keluar Dia harus Berinteraksi Dia belajar Bagaimana Berkomunikasi Dengan Berbagai-bagai Medan Dari Interaksi Inilah Kemudian Akan Tumbuh Kekuatan Resilience Tadi Kekuatan Daya Banting Kekuatan Daya Tahan Kekuatan Kemampuan Dia Untuk Survive Untuk Survival Untuk Dia berjuang Bertahan Nah ini Penting nanti Bagi seorang Anak Bagi seorang Anak Baik itu Laki-laki Atau Perempuan Bagaimana Membangun Resilience Ini Sangat Utama Nah jadi Ini Yang paling Penting Yang harus Kita Tanamkan Bagi Seorang Anak Anak Terutama Anak Perempuan Ini Saya Bicara Ini Nanti Dari Awal Mudah-mudahan Ada diantara Para peserta Mungkin Yang belum Menikah Ataupun Menjadi Calon Ibu Calon Wanita Hebat Insyaallah Maka Ini Juga Harus Dipahami Bahwa Ternyata Kekuatan Kekuatan Ini Menjadi Fondasi Bagi Seorang Ibu Hebat Nanti Insyaallah Di Masa Yang akan Datang Kemudian Yang Berikutnya Peningkatan Dari Itu Semua Kemudian Kita Hulu Mereka Kita Giring Mereka Kepada Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi Nah Ini Nantinya Implementasinya Implementasi Seorang Wanita Itu Ketika Sudah Kita Kasih Fondasi Yang Tadi Itu Kemudian Peningkatan Kita Boost Mereka Bagaimana Memahami Mereka Bagaimana Mengangkat Mereka Dengan Skill Talent Kemampuan Kemampuan Yang Mereka Punya Kedalam Masyarakat Kita Boost Mereka Dengan Kualitas Dan Kompetensi Di Antara Kualitas Dan Kompetensi Ini Nanti Akan Masuk Kualitas Digital Kualitas Teknologi Ada Yang Namanya Literasi Digital Bagaimana Mereka Paham Jadi Tidak Gegap Digital Mereka Paham Bagaimana How to Use Digital Populi Bagaimana Memanfaatkan Digital Sesuai Dengan Perannya Tidak Mereka Menjadi Korban Daripada Digital Tapi Sebetulnya Mereka Menjadi Peran Aktif Memanfaatkan Digital Untuk Memboost Untuk Mengangkat Derajat Wanita Tersebut Menjadi Derajat Wanita Yang Sangat Kualiti Dan Berkompetensi Nah Ini Yang Kemudian Poin Berikutnya Kemudian Setelah Setelah Understand The Context Kita Faham Karena Dari Awal Sudah Ada Pemberdayaan Pembangunan Ada Human Development Kepada Kepada Kita Dari Sekitar Kita Dari Lingkungan Kita Kemudian Kita Juga Dididik Untuk Be Active Untuk Selalu Active Dengan Pek Awareness Untuk Aware Dengan Skilling Kita Maka Sensitivitas Kita Akan Terbangun Konteks Sensitivity Itu Akan Terbangun Dari Konteks Sensitivity Itu Apa Yang Nanti Harus Kita Lakukan Apa Yang Sebetulnya Sesuai Dengan Dengan Passion Kita Dengan Semangat Kita Dengan Muyul Kita Dengan Kemampuan Kita Apa Apa Yang Bisa Kita Lakukan Karena Setiap Manusia Uniknya Allah Memberikan Kelebihan Kelebihan Yang Berbeda Beda Ada Kelebihan Seseorang Itu Mungkin Dari Segi Edukasi Yang Dikaitkan Dengan Tadi Literasi Digital Ada Yang Kelebihan Dari Segi Social Skill Ada Yang Kelebihan Mungkin Dari Segi Public Sektor Ada Yang Kelebihan Dari Segi Misalnya Domestik Misalnya Orang Yang Pandai Masak Yang Pandai Cooking Dia Memberikan Kemampuan Ini Kemudian Cooking Yang Baik Kemudian Memberikan Share Ada Juga Yang Dia Memiliki Kemampuan Dari Literasi Penulisan Kecerdasan Sehingga Konten-kontennya Itu Sangat Menarik Dan Konten-kontennya Itu Memberikan Wawasan Kepada Orang-orang Di Sekitarnya Dengan Memanfaatkan Digital Ini Sebetulnya Yang Kita Sedang Bercoba Untuk Berlomba-lomba Apalagi Di Era Digital Tidak Ada Border Antara Satu Tempat Dengan Tempat Yang Lain Semua Menjadi Universal Semua Menjadi Dekat Semua Menjadi Terbuka Semua Menjadi Open Nah Sisi-sisi Yang Bahkan Yang Antara Yang Kebaikan Dan Keburukan Itu Semuanya Open Kalau Tidak Ada Kemampuan Kita Untuk Memfilter Bagi Seorang Perempuan Ataupun Calon Generasi Perempuan Anak-anak Kita Maka Mereka Akan Terbawa Kepada Arus-arus Yang Tidak Baik Mereka Menjadi Digital Abuse Yang Menjadi Tawanan Digital Bukan Menjadi Pengguna Atau Pemanfaat Ataupun Actor Dari Digital Tetapi Mereka Menjadi Tawanan Digital Ini Yang Kita Tidak Mau Nah Sebagai Seorang Ibu Sebagai Seorang Perempuan Ini Harus Dibangun Kepekaan Empati Awareness Sosial Saya Masuk Kepada Kis Bagaimana Alhamdulillah Bismillah Dengan Pertolongan Allah S.W.T Di Jepang Sebagai Sebuah Negara Yang Develop Negara Yang Sangat Maju Dan Develop Country Sistem Edukasi Itu Very Standardized Pendidikan Itu Sangat Standardized Jadi Tidak Ada Pendidikan Di Kota Itu Lebih Baik Daripada Pendidikan Di Desa Semuanya Itu Ter Standardized Karena Mereka Itu Mendapat Kontrol Yang Baik Daripada Government Tapi Selama Saya Ada Di Jepang Ini Tidak Ada Satupun Sekolah Islam Nah Ini Yang Akan Kemudian In The Next Future Saya Pikir Sebagai Muslim Tadi Value Sebagai Seorang Muslim Itu Penting Memberikan Sebuah Environment Kepada Kepada Anak Anak Yang Ada Di Jepang Baik Itu International Student Ataupun Kepada Orang Yang Nikah Dengan Jepang Mix Atau Kepada Orang Indonesia Untuk Orang Yang Datang Ke Jepang Karena Jangan Sampai Nanti Terjadi Shock Culture Adanya Gap Antara Culture Dan Agama Dan Dia Kemudian Bias Bias Agama Dan Akhirnya Menjauh Daripada Agama Ternyata Untuk Membangun Sekolah Internasional Itu Bukan Hal Yang Mudah Kenapa Sampai Sekarang Jepang Tidak Pernah Ada Sekolah Internasional Islam Karena Ternyata Saking Rigidnya Saking Ketatnya Peraturan Di Jepang Yang Mereka Itu Terstandarisasi Khawatir Ketika Mereka Membuka Peluang Peluang Ini Akan Menurunkan Level Edukasi Mereka Nah Ini Yang Menjadi Tantangan Bagi Kita Dan Ini Juga Challenge Contekstual Yang Harus Kita Hadapi Karena Ibu Berdaya Dia Akan Berhadapan Dengan Berbagai Tantangan Tidak Tidak Tantangan Digital Tapi Tantangan Kontekstual Nah Ibu Berdaya Adalah Ibu Yang Mampu Memberikan Solusi Terhadap Tantangan Tersebut Apa Sebut Tantangan Karena Setiap Tantangan Pasti Ada Solusinya Nah Tadi Saya Sangat Terinspirasi Dengan Agen Perubahan Karena Sejatinya Wanita Itu Dari Awal Memang Sudah Menjadi Agen Perubahan Ketika Dia Berperan Di rumah Tangganya Dia juga sudah Menjadi Sebuah Agen Perubahan Karena Dia Menentukan Perubahan Bagi Anak Anak Yang Menjadi Perubahan Sebuah Peradaban Bagi Anak Anak Jadi Ini Yang Harus Terus Ada Melekat Kepada Kita Bahwa Kita Harus Menjadi Agen Perubahan Kebaikan Di Manapun Kita Berada Jadi Akhirnya Kemudian Dengan Perjuangan Yang Masya Allah Luar Biasa Hanya Allah Yang Tahu Dengan Tim Kita Akhirnya Mampu Membangun Sekolah Internasional Sekolah Islam Internasional Pertama Di Jepang Yang Sampai Sekarang Alhamdulillah Sudah Cukup Banyak Muridnya Dan Bahkan Insya Allah Kalau Tidak Ada Halangan Kita Akan Membuka Cabang Di Kota Lain Di Jepang Ini Nah Itu Menunjukkan Bahwa See The Context What Is Needed By The Context Apa Yang Diperlukan Oleh Konteks Apa Yang Konteks Itu Perlukan Jadi Seorang Perempuan Dimanapun Dia Berada Dia Harus Berdaya Dia Harus Memberikan Solusi Terhadap Segala Tantangan Yang Ada Di Lingkungan Baik Di Indonesia Ataupun Dimanapun Mereka Berada Nah Tadi Sejarah Membuktikan Ternyata Edukasi Pertama Itu Juga Dibangun Oleh Wanita Seperti Oleh Raden Ajeng Kartini Misalnya Kemudian Membangun Sekolah Perempuan Pertama Itu Untuk Apa Sekolah Dimian Itu Untuk Apa Untuk Membus Peran Wanita Karena Keseimbangan Peran Wanita Dan Peran Laki Laki Ini Kalau Tidak Diberikan Porsi Yang Sama Maka Akan Bankrap Akan Menyebabkan Kemelorosot Kemelorosotan Manusia Pada Masa Yang Akan Datang Nah Ini Jangan Sampai Wanita Itu Hanya Difungsikan Sebagai Tiga Tempat Di rumah Di tempat Tidur Di dapur Jadi Tempat Tidur Di dapur Kemudian Di rumahnya Tentunya Peran Di rumah Itu Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dan Peran Yang Sangat Mulia Tapi Alangkah Baiknya Seandainya Memiliki Kesempatan Dan Kemampuan Dia Juga Memiliki Kontribusi Kepada Masyarakatnya Nah Ini Kemampuan Ekstra Yang Saya Rasa Dia Harus Dibangun Karena Kemampuan Di dalam Rumah Tangga Itu Sendiri Sudah Kemampuan Yang Luar Biasa Karena Rumah Tangga Itu Sebagai Sebuah Peradaban Dia Factory Dia Sebagai Fabric Dia Tidak Memproduksi Barang Tetapi Memproduksi Manusia Dia Memproduksi Human Capital Kalau Rumah Rumah Tangga Tidak Tidak Diperhatikan Dengan Baik And As A Woman We Are The Manager Of The Household Kita Adalah Manager Dari Rumah Tangga Kita Kalau Kita Tidak 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 Perhatikan Kita Berkarir Di Rumah Kita Memiliki Potensi Luar Biasa Yang Kita Sumbangsihkan Kepada Masyarakat Ataupun Kepada Lingkungan Kita Kepada Care Community But At The Same Time Our House Rumah Tangga Kita Berantakan Kita Tidak 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 Jangan Sampai Hal Ini Terjadi Juga Jadi Peran Ini Harus Dibangun Dan Saya Belief Saya Yakin Peran Kita Capacity Kita Itu Akan Mampu Ditingkatkan Dengan Pembekalan Pembekalan Capacity Jadi Seberat Apapun Beban Yang Diberikan Kepada Seorang Wanita Dia Mampu Menanganinya Mampu Menjalannya Ketika Capacity Itu Dikuatkan Jadi Contohnya Seperti Ini Kalau Seorang Yang Muscle Yang Punya Muscle Badan Dia Pergi Ke Gym Itu Punya Kemampuan Mengangkat Beban Barbel Sampai 100 kg Ke Atas Itu Karena By Exercise Dengan Latihan Latihan Karena Dia Membangun Muscle Bandinya Nah Capacity Itu Juga Demikian Bagaimana Kita Membangun Muscle Capacity Kita Dengan Latihan Jadi Banyak Peran Banyak Tanggung jawab Itu Tidak Membuat Kita Menjadi Urusan Urusan Kamu Kamu Tidak Ngerasain Tanggung jawab Di rumah Belum Kalau Di Jepang Itu Perempuan Itu Semuanya Dia Ibu Rumah Tangga Dia Manager Dia Berdinde Karena Tidak Ada Pembantu Di sini Tidak Ada Pembantu Sama Sekali Dia Yang Hantar Anak Kemudian Dia Yang Pulang Jemput Anak Semuanya All out Wanita Itu Dilakukan Sendiri Tetapi Capacity Bisa Dibangun Karena Capacity Itu Adalah Latihan Kalau Dia Tidak Dibangun Kekuatan Mental Itu Tidak Terbangun So Mental Capacity Itulah Yang Harus Kita Bangun Intellectual Capacity Itulah Yang Harus Kita Bangun Kemudian Resilience Capacity Yang Harus Kita Bangun Makanya Seorang Wanita Dia Harus Punya Story Dia Harus Punya Platform Platform Dirinya Dia Harus Punya Jejak Yang Dia Bisa Ciptakan Sehingga People Trust People Believe Wow This Human Is Amazing Perempuan Ini Luar Biasa Sekali Masya Allah Karena Dia Punya Story Dia Punya Platform The Experience Itu One Of The Key Experience Itu Pengalaman Jadi Jangan Jatuhkan Perempuan Ketika Dia Jatuh Di Awalnya Apalagi Masih Muda Gimana Sih Kamu Mama Haja Dulu Gak Kayak Gitu Gitu Atau Kamu Gimana Sih Anak Muda Padahal Seharusnya Kamu Powernya Lebih Kuat Daripada Orang Tuh Eh No No They Have Knowledge Yes They Have Intellectual Yes Itu Akan Melempapi Pemberdayaan Tersebut Jadi As a Mother Sebagai Ibu Sebagai Wanita Yang Berdaya Kita Membangun Kita Memberikan Trust Kepada Perempuan Kita Memberikan Kepercayaan Kepada Perempuan Bangun Capacity Dia Bangun Story Dia Buat Platform Dia Sehingga In the Future Dia Menjadi Sambadi Sambadi Yang Luar Biasa Sekali Memberikan Pengaruh Tidak Saja Kepada Keluarganya Karena Keluarga Ini Saya Tidak Boleh Menafikan Keluarga Itu Peran Pertama Kemudian Kita Bangun Capacity Kita Yang Sehingga Kita Punya Kemampuan Untuk Berdaya Di Community Kita Berdaya Di Masyarakat Kita Jadi Capacity Itu Harus Kita Tingkatkan Jadi Tidak Saja Kita Belajar Dari Tadi Kecerdasan Intelektual Knowledge Itu Penting Tapi Capacity Capacity Yang Lain Itu Juga Penting Dan Yang Terakhir Adalah Pengalaman Experience Bagaimana Melatih Capacity Capacity Yang Ada Pada Seorang Wanita Ini Agar Dia Memiliki Memiliki Capacity Capacity Yang Luar Biasa Itu Nanti Akhirnya Menjadi Term Yang Namanya Human Capital Menjadi Term Dengan Women Empowerment Perempuan Yang Berdaya Wanita Yang Berdaya Jadi This Is Not Only The Concept Bukan Saja Konsep Theory Tetapi Ini Adalah Reality Wah Ternyata Banyak Sekali Wanita Wanita Luar Biasa Yang Yang Ada Di Dunia Ini And Kenapa Mereka Bisa Begitu Kenapa Mereka Bisa Demikian Story Tadi Platform Itu Tidak Harus Dibangun Karena Capacity Ataupun Pemberdayaan Wanita Yang Disebabkan Dengan Nepotisme Dia Story Hanya Sedikit Dia Umurnya Tidak Lama Tapi Story Ataupun Platform Ataupun Apa Pemberdayaan Yang Dilatih Dia Memiliki Story Yang Panjang Dia Memiliki Platform Yang Panjang Bagi Seorang Perempuan Sehingga Dia Akan Bertahan Lama Tapi Kalau Karena Nepotisme Karena Keluarga Sambadi Dia Dia Dipaksa Untuk Untuk Hebat Dipaksa Untuk Maju Whilst The foundation Is not That strong The foundation Nggak Kuat Nah Ini Nanti Dia Akan Mudah Kolaps Dia Akan Mudah Jatuh Dia Akan Mudah Tersungkur Atau Bahkan Mungkin Dia Akan Mudah Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Seorang Wanita Yang Berdaya Itu Juga Dia Harus Memiliki Kepribadian Yang Unggul Yaitu Yang Kita Sebut Dengan Karakter Ataupun Akhlak Yang Unggur Nah Ini Semuanya Menjadi Pakaian Bagi Wanita Yang Berdaya Tanpa Pakaian Akhlak Yang Unggur Tadi Karakter Yang Unggur Atau Kepribadian Yang Unggul Maka Dia Mudah Sekali Untuk Terpedaya Tidak 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 Saja Berdaya Tapi Dia Akan Terpedaya Terpedaya Dengan Tarikan Tarikan Harta Terpedaya Dengan Tarikan Tarikan Jabatan Terpedaya Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Actually Not That Expensive Compare The Value That They Bring Terpedaya Dengan Nilai Nilai Yang Kecil Berbanding Dengan Value Yang Dia Bawa Sebagai Seorang Perempuan Nah Ini Sebetulnya Hendak Kita Share Bersama Di Seluruh Wanita Dimanapun Mereka Berada Bangun Kapasiti Bangun Story Bangun Platform And Then Dekat Mereka Bisa Menjadi Wanita Wanita Yang Berdaya Dimanapun Mereka Berada Insyaallah Mungkin Itu Sedikit Sharing Dari Kak Yati Mohon Maaf Ini Lebih Kepada Sharing Saja Gak Ada Gak Ada Yang Lebih Dan Yang 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 Hebat Cuman Sharing Sekedar Sharing Memberi Semangat Dan Motivasi Kepada Kak Yati Dan Semuanya Insyaallah Hai Kak Yati Serahkan Kepada Moderator Baik Masyaallah Hai Kembali Kak Yati Alhamdulillah Masyaallah Luar Biasa Sangat Tertarik Kak Yati Jadi Memang Kita Harus Memahami Value Harus Memahami Value Bahwa Kita Adalah Bagian Dari Peradaban Karena Permulanya Itu Adalah Dari Kita Wanita Dan Terus Experience Dengan Semangat Untuk Meningkatkan Kapasitas Diri Dan Tadi Saya Begitu Terharu Dengan Hikmah Dan Kepijaksanaan Dimana Di saat Ini Kita Sering Terkaget Kaget Kok Begini Sih Kok Begini Kita Sering Terkaget Dengan Itu Dan Bahkan Mungkin Tanpa Sadari Kita Melontarkan Itu Kepada Anak Anak Kita Jadi Luar Biasa Dengan Membingkai Semuanya Value Tadi Dengan Value Yang Baik Tentunya Yang Sesuai Dengan Namanya Baik Itu Kan Pasti Semuanya Orang Suka Sehingga Itu Menjadi Karakter Atau Menjadi Value Nilai Diri Kita Untuk Menjadi Berdaya Tadi Diakhiri Dengan Mari Bangun Kapasiti Mari Bangun Story Agar Kita Menjadi Perempuan Berdaya Pasti Banyak Yang Sudah Penasaran Pengen Nanya Nanya Tapi Supaya Lengkap Ceritanya Kita Lanjut Dulu ya Kak Yati Mohon izin Kita lanjut Kepada Ibu Luar Luar Biasa Kita Yang Berikutnya Ibu Ibu Semua Silahkan Dikatet Dulu Pertanyaan Pertanyaannya Yang Akan Nanti Disampaikan Ke Kak Yati Kita Oh Ya Ada Intermezzo Dulu Sebentar Sebelum Kita Menuju Ke Ibu Dea Teman Teman Di WKR Community Sudah Menyediakan Door Price Alhamdulillah Dan Door Price Apa Tentunya Harus Ada Dulu Upaya Dari Kita Gitu Ya Kami Mohon Perkenan Kepada Kak Yati Untuk Memberikan Satu Pertanyaan Bagi Hadirin Di Forum Zoom Meeting Ini Untuk Selanjutnya Kemudian Silahkan Ibu Ibu Semua Untuk Cepat Menjawab Gitu Ya Karena Yang akan Mendapatkan Door Price Tentunya Yang Cepat Menjawab Dan Tepat Jawabannya Lalu Nanti Yang Kedua Kuisnya Adalah Pertanyaan Dari Tim WKR Community Untuk Yang Pertama Kami Silahkan Kepada Kak Yati Untuk Memberikan Satu Pertanyaan Silahkan Kayaknya Hanya Secara General Kayaknya Pengen Tau Dari Poin-poin Yang Tadi Yang Banyak Kayak Sharing Itu Sebutkan Tiga Ibutan Key Points Untuk Membuat Wanita Itu Menjadi Wanita Hebat Insyaallah Tiga Poin Untuk Menjadi Wanita Hebat Silahkan Ibu Mama Bunda Kakak Tante Kita Lihat Jawabannya Siapa Yang Cepat Dan Tepat Tiga Poin Apa 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 EC EC Apa Kakak Kita Sama-sama Lihat Ya Betul Sudah Betul Ini Kak Yati Penjawab Pertama Tadi Menjawab EC Belum Tepat Ya Karena Mintanya Tiga Yang Berikutnya Adalah Ibu Rizky Kusumawes Story Capacity Dan Titik-titik Tadi Makanya Saya Tidak Sebutkan Platform Betulkah Kak Yati Betul Oke Kepada Ibu Rizky Kusumawes Silahkan Open Mic Halo Kakak Ibu Barakallah Ibu Selamat Silahkan Kita Belum Lihat Wajahnya Sedang Dalam Perjalanan Luar biasa Terima kasih Ibu Terima kasih Pertanyaannya Lalu Pertanyaan Yang kedua Dari Teman-teman Micat Community Siapkah Silahkan Bercepat-cepat Menjawab Di chat Kakak Ibu Tante Dan Teman-teman Semua Siapakah Apa Siapakah Pembina Dari We Care Community Silahkan Disebutkan Nama Ibunya Secara Lengkap Pada Nama Lengkapnya Ibu Mbak Teman Kakak Sahabat Tete Bunda Mimi Nama Lengkap Dari Pembina We Care Community Ya Ibu Riza Farah Diba Menjawab Ibu Ruri Oh Belum Kurang lengkap Sedikit Dibantu Dibantu Panitia Takut saya ada Kelewat Ibu 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 Ruri Hanasri Ibu Ibu Candra YBM PLN Betulkah Teman-teman Panitia Yang saya Lihat Bagaimana Bu Apakah Saya Betul Yang pertama Tadi Yang pertama Tadi Yang mana Ibu Pakai Iya Ada Ibu Happy KR Mbak Ina Oh iya Ibu Happy Ibu Happy Ruri Ibu Ruri Hanasri Oh iya Maaf Ya Maka saya Agak Taku Ibu Yati Dari Yati Ya Insya Allah Yang betul Mbak Neni Yati Dari Yati Menjawab Pembina Dari Winkan Komuniti Adalah Ibu Ruri Hanasri Boleh Di Open Mik Ya Ibu Yati Dari Yati Assalamualaikum Mbak Lina Assalamualaikum Warahmatullahi Barakallah Ya Ibu Ya Sukaran Baik Nanti Panitia Panitia Mungkin Akan Share Di Akhir Acara Jadi Harus Tetap Stay Tune Di Webinar Ini Panitia Akan Share Nomor Kontakt Bagi Para Ibu Sudah Share Duluan Terima 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 kasih banyak, untuk selanjutnya, kita simak kisah luar biasa berikutnya sharing dari Ibu Maulida Al-Munawaroh, atau juga dipanggil Ibu Dea Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ibu Dea apakah sudah ready Ibu? Sudah ya Ibu? Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teh Lina, terima kasih atas kehadirannya Ibu ini mohon maaf ya, nggak pakai background karena ini lagi gelap sekali di Banyubiru sekarang lagi hujan beras tapi menurut saya tidak menghalangi kita baik, terima kasih Ibu, mohon izin saya bacakan CV yang luar biasa dari Ibu Hebat kita yang kedua Ibu Maulida Al-Munawaroh M.I.Kom atau dipanggil Ibu Nudea gitu ya beliau personal profilnya adalah INTJS MBTI personality saya sempat browsing Ibu apa ya INTJ itu jadi kepo ya Ibu ya jadi ternyata itu adalah extravert intuitive thinking and judging jadi orang dengan tipe INTJ ini memiliki rasa percaya di energi menginspirasi karismatik dan pemikiran baik luar biasa value-nya Ibu Nudea ya begitu Kak Yati ya Masya Allah selanjutnya Ibu Nudea ini adalah seorang research analis media lecture jurnalis writer artis teater dan juga moonshot Masya Allah saya jadi serak-serak basah ini ada moonshot Masya Allah beliau homeboss workingnya di Pondek Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat manager of duty-nya lalu beliau experience-nya luar biasa Indonesia Broadcasting Commission Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagai tenaga ahli media kebijakan publik lalu juga sebagai book editor di Indobook Publishing 2008 lalu jurnalis radio juga di Radio Islam Sabili Masya Allah ya dari 2009 sampai 2012 lalu juga lecture of jurnalis radio di Jakarta State University 2010 sampai 2015 lalu konsultan radio radio mitra 107,7 FM Bukasi radio Silaturahim 720 AM radio I Dream Depok lalu announcer radio di radio Islam Sabili radio mitra radio Silaturahim radio data dan seterusnya dan previous education dari ibu adalah Jukwiana University majoring corporate communication graduate di 2015 yaitu Master of Communication Science Social Lalu di Jakarta State University fakultasnya Social Science majoringnya Communication of Islamic Studies Department bachelor degree-nya ini di 2007 Interest dan hobinya adalah traveler writer jurnalis juga tertarik pada broadcast and communication khususnya use of social media ini kita akan belajar banyak ya supaya kita menjadi aktor tadi dibilang oleh Bu Yati sebagai aktor dari social media bukan boost-nya ya lalu skill dari Ibu Dea adalah skill and abilities-nya adalah exceptional communication and network skill lalu the ability to work under pleasure and multitask the ability to follow instruction and information Masya Allah luar biasa terima kasih Ibu Dea atas perkenaannya untuk sharing bersama kita dan waktu kami persilahkan kepada Ibu Dea Baik saya terdengar-dengar jelas jelas-jelas Ibu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rakyat Malamin segala pujan hanya oleh Allah Terima kasih tentunya Ibu-Ibu sekalian sudah berkenan mengundang dan tentunya tetap semangat ya mungkin ada di beberapa tempat teman-teman yang mungkin dalam berkomunikasi agak terbatas mungkin tadi ada yang sempat terputus-putus katanya suaranya terdengarnya kemudian kalau kami di sini saya saat ini sedang berada di kebupaten Banyu Biru kebupatennya Semarang kecamatannya Banyu Biru jadi kami ini berada di ketinggian 800 MDPL dataran yang paling tinggi adalah Gunung Gajah ini lereng Gunung Merbagu jadi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin agak terbatas seperti internet dan lainnya tapi tentunya kita semantiasa bersyukur pada Allah karena dengan pertemuan ini yang diikuti oleh dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mungkin ada yang di luar negeri katanya subhanallah ya semoga Allah berkenaan memberikan keberkahan untuk acara kita dan kemudian bertambah saudara dan juga tentunya bertambah keinginan kita insyaallah amin selamat dan salam tentunya kita cerahkan dari Rasulullah salam alaikum salli wa sallim alaikum serta dengan para sahabatnya dan juga kerabatnya semoga kita semuanya yang hadir pada hari ini adalah merupakan umat-umat Rasulullah yang nanti kelak akan dicari ya atau dicari-cari oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafatnya kelak baik 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 sekalian di hari ini saya sebenarnya di awal sempat agak kaget begitu ya wah luar biasa nih ya teman-teman dari Wikir Community memberikan undangan untuk bisa berbagi sharing sama gitu ya karena saya lumayan yang suka kepoin Instagramnya di Wikir Community dan memang subhanallah ya aktivitasnya cukup luar biasa insya Allah ini banyak mendatangkan manfaat ya kalau tadi di pembukaan juga sudah disampaikan selain tentunya karena dalam rangka hari ibu tapi setiap hari kayaknya hari ibu ya karena di Wikir Community juga kayaknya hampir cukup eksis juga ya di sosial media ini yang kemudian insya Allah mendatangkan banyak manfaat amin nah hari ini saya akan berbagi kepada ibu semuanya teman-teman sekalian tentang kisah ya berkisah saja atau bercerita kalau tadi ibu dan ini sudah bercerita tentang bagaimana sih ya setelah Jepang itu gitu ya jadi dengar ceritanya jadi pengen ke Jepang ya Alhamdulillah ya bu jadi insya Allah kalau hari ini saya ingin cerita juga tentang bagaimana kiprah perempuan ya bagi lansia jadi kalau kemarin saya mainannya dengan elektronik ya seperti radio TV ya dan social media sekarang yang dihadapi adalah simbah-simbah atau para lansia yang mereka beragam ya latar belakang pendidikannya latar belakang keluarganya kemudian pengalaman belajarnya ya kalau tadi kita sudah dengar bagaimana belajarnya si anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus-penerus bangsa gitu ya nah hari ini saya bersama dengan simbah-simbahnya juga mungkin hampir sama yakni memberikan pendidikan gitu ya memberikan pendidikan pembelajaran sampai pada mempersiapkan bekal di akhir nanti ya di akhir hayat nanti nah untuk yang pertama mungkin yang ingin nanti kami sampaikan ini tentang bagaimana perempuan dan kiprahnya bagi lansia kami saat ini memiliki lembaga LKS LU Wisma Lansia Rade Rahman LKS ini adalah lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang ada di kebupaten Semarang kami masuk di kecamatan Banyu Biru kenapa mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih lansia dan seperti apa sekarang populasi serta demografinya di slide yang berikutnya kita akan cerita dulu nih tentang demografi di Indonesia untuk lansia ternyata lansia itu kita bisa lihat dari jenis Flaminya saya sudah menunjukkan bahwa populasi lansia yang perempuan si Mbak Putri kalau kita panggil ya kalau di Jawa ini kan kita biasanya panggil itu Mbak Mbak Putri kalau laki-laki Mbak Kakung atau mungkin kalau yang di luar daerah kadang maksudnya apa Oma Opa atau Mimi yang Mbak Putri dan lain sebagainya dan dari sini kita menjadi seperti tersadarkan bahwa ternyata lansia untuk yang perempuan di Indonesia sudah hampir setengahnya dan ini sampai yang kalau kita lihat dari sisi usia dari sisi usianya sendiri ini dibagi berdasarkan tiga ini dibagi berdasarkan tiga ini dari pengertiannya DPS di tahun 2019 jadi lansia itu ada lansia muda ada lansia media dan ada lansia tua berdasarkan sumber DPS di tahun 2021 bulan Maret kemarin tulisnya di 2021 ternyata untuk lansia muda begitu ya di usia 60 hingga 69 tahun itu cukup merajai cukup banyak populasinya sampai 63,65% kemudian untuk lansia media 27,65% kemudian lansia tua di atas 80 atau kita biasa sebut lansia resti dengan resiko tinggi yang sudah mohon maaf misalnya ada yang di beberapa daerah ada yang sudah bed rest atau bed ridden gitu ya ada yang nggak bisa ngapa-ngapain hanya bisa di tempat tidur saja nah ini kita menyebutnya lansia tua tapi jangan salah ada juga mereka yang berada di usia 80 tahun lebih masih tetap aktif masih tetap produktif nah ini nanti kita juga akan bahas sama kenapa kok bisa seperti itu di slide yang berikutnya kita akan lihat bagaimana penggambarannya di Indonesia ya ini dari sumber yang sama susah Maret 2021 bahkan diproyeksikan nanti ya tahun 2045 produk lanjut usia ini di Indonesia akan mencapai hampir 1 per 5 dari total penduduk yang ada Masya Allah ya kita bisa lihat ini baru proyeksi lho Bu baru proyeksi dan ini bisa bertambah bisa bertambah atau bahkan bisa berkurang nah kalau kita lihat coba di daerah lainnya ya kalau berdasarkan provinsi D.I.E. itu yang paling tinggi yang paling rendah itu ada di mana Jawa Barat ya di Jawa Barat ya di Jawa Barat itu populasi lansianya rendah dan sementara yang paling tinggi ada di Yogyakarta kami di Jawa Tengah berada di posisi kedua ya setelah D.I.E. yang kemudian kita jadi sejauh degan ini ternyata populasi lansia cukup tinggi juga ya di Indonesia bahkan tentunya khususnya di Jawa Tengah kami sendiri saat ini menang ini sebanyak 665 yang kami kalau di Jawa ternyata di OP di ampu oleh kami gitu ya nah kemudian kita akan lanjut ke yang berikutnya kenapa sih kok lansia ini mulai banyak yang melirik gitu ya maksudnya mulai banyak yang melirik adalah beberapa lembaga sekolah yang pernah bekerjasama dengan kami itu sudah mulai membuat apa semacam sekolah untuk lansia jadi semacam senior school ya untuk lansia dan sekarang juga sudah mulai banyak bertumbuhan kegiatan-kegiatan yang sifatnya short course atau kursus-kursus pendek maka mereka mencari pendidikan itu mempersiapkan bekal nanti nah kenapa itu bisa terjadi ya ternyata ini untuk beberapa pebisnis ya mungkin yang kita bisa sebutkan nanti cukup menjanjikan kalau kita lihat tadi proyeksinya cukup tinggi ya di tahun 2045 karena pada tahun ini Indonesia memang sedang diberikan bonus demografi untuk mereka yang masih berada di usia produktif disitu angkanya ada 70-72% nantinya mereka akan menuju tua jika diberikan umur yang panjang dari yang ini dari hal ini kemudian kita jadi bertanya-tanya kalau untuk lansia yang pre-bumer yang mereka usia 75 tahun ke atas berarti masih di umur desa zaman sebelum kemerdekaan itu kan paling apa ya tantangannya itu ya mereka yang tidak bisa makan atau mungkin mereka yang tidak bisa makan jangan makan atau menarkoba gitu ya untuk mikirin makan aja itu kayaknya mereka kesulitan di zaman itu zaman sebelum kemerdekaan tapi tantangan kita dengan generasi yang saat ini sedang produktif ini ya baik itu millennial generasi Z atau mungkin ada generasi X gitu ya ini udah beragam lagi nanti tantangannya ya tidak hanya buta aksara tapi mungkin saat ini kan anak-anak kita sudah bahkan ada yang kewalahan ya untuk menangani persoalan gadget ya bagaimana mereka menggunakan atau mengaktifasi terhadap smartphone dan lain sebagainya itu mungkin tantangan ke depan dan maka dari itu mesti bersiap anak cucu kita nantinya kalau sekarang mungkin kita masih oke yang kami tangani saat ini Mbah-Mbah yang buta aksara karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak di zaman itu kemudian mereka secara edukasi mengenai kesehatan juga kurang begitu ya masalah-masalah yang kita hadapi ketika yang saat ini berada di usia usia senja yang berikutnya di slide yang berikutnya ini mesti kami di LKSLU Ismail Lansir Rade Rahmat ini karena berada di bawah dina sosial keopatian semangat memiliki ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang bagaimana pelaksanaan upaya untuk meningkatkan kesehatan sosial bagi lagi usia yang potensial tadi kita sudah tahu ya pembagian dari Lansir Muda Madia dan Lansir Tua begitu ya untuk lanjut usia potensial ini tentunya mereka-mereka yang tidak hanya bedridden atau hanya tidur saja atau tidak bisa ngapain-ngapain karena penyakit tertentu tapi juga kita ingin menyasar mereka-mereka yang masih produktif gitu ya ada delapan ada delapan poin dalam rangka tadi ya yang meningkatkan kesehatan sosial bagi naik usia yang pertama adalah pelayanan agama dan mental spiritual kemudian pelayanan kesehatan pelayanan kesempatan kerja pendidikan dan pelatihan kemudian mereka mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas kita tahu ya kalau ada yang suka naik kendaraan kalau yang suka naik alat operasi umum gitu ya public conversation itu kita suka lihat ada stiker untuk lansia ibu hamil gitu ya pasti mereka diprioritaskan ini bagian dari peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan sapras umum dan pemberian kemudahan dalam layanan dan bangun hukum ini juga kita juga sering melihat ya bahwa lansia lebih didahulukan dan yang terakhir adalah bansas atau bantuan sosial sudah banyak juga program-program dari pemerintahan sosial seperti atensi yang kami juga sudah lakukan di lima kecamatan dan ini sungguh luar biasa ya kita kami sendiri pun bersyukur gitu ya bisa dalam jangka waktu yang singkat kami lakukan di 2018 LKSRU Isma Lansirada Rahmat kemudian kami karena merupakan binaan dinasosial sangat didampingi sekali sampai kemudian keluarlah akreditasi di tahun 2019 akreditasinya ini kami dapatkan dengan tadi ya ada pembinaan kemudian juga ada pendampingan sehingga tentunya ini syukur ya syukur kami bisa sampai di ketik ini nah yang berikutnya adalah tentang apa saja sih ya atau mungkin kita mau kenalan dulu nih ya LKSRU Isma Lansirada Rahmat ini berada di bawah naungan yayasan pitutur luhur ya biasanya pitutur luhur ini berada di Desa Gedong RT3 RW1 Kecamatan Benjibiru Kewapaten Semarang dan tadi yang sudah saya sampaikan akreditasi kami di 2019 ini bermilai A jadi akhirnya kemudian menjadi percantahan tidak hanya tingkat kelopaten bahkan tingkat provensinya tahun 2021 kami sempat mewakili secara nasional untuk hari lansia nasional tahun 2021 kemudian disini ada STD-nya kemudian ada akte pendirian sampai nah yang menarik ada gugus depan jadi kami sudah punya pramuka ureda jadi tingkatan pramuka itu dari siaga kalau kita jaman dulu SD gitu ya sekolah siaga penggalang gitu ya ini ada yang wreda ternyata dan kami satu-satunya di kabupaten Semarang untuk pramuka lansia tentunya aktivitasnya seperti pramuka padominya ya mungkin agak dibatasi untuk aktivitas fisik gitu kami sudah kami sudah mendapatkan budap rada rahmat ya dan tentunya kami akan memiliki akta sampai ke kanan selanjutnya misi-misi misi misi-misi kami di Ismail Lansia Radha Rahmat dan menjadi pusat pembinaan lansia keluarga lansia perawat lansia berbasis nilai-nilai budi lukur yang dikualas secara profesional berkesambungan jangka panjang dan misinya dari 10 poin ini kami berupaya untuk bisa memenuhinya dalam pergiatan-pergiatan keseharian yang kami memiliki selanjutnya nah kita masuk ke khusus ke Wisma Lansia Radha Rahmat ya dari 413 data yang kami perbaharui ya di bulan November 2023 ini jenis pelamin untuk lansia yang berada dalam pembinaan kami atau yang kami bina lebih banyak lagi perempuan ya simbah-simbah putri ini tidak berbeda dengan data secara nasional ya di Indonesia tapi juga perempuan lebih banyak ada 303 dan yang 128 ini adalah untuk laki-laki kemudian jika dibagi berdasarkan usia menurut DAPKES 2019 pralansia itu ada di usia 45 sampai 59 tahun kemudian lansia di usia 60 sampai 70 itu ada di angka 206 ya serta jumlah kemudian untuk lansia yang resti ada di 162 ya dan akhirnya ini yang membuat kami sebagai dasar ya untuk penerimaan klien atau lansia yang akan kami berikan pembinaan ya atau dalam rangka untuk memberikan kejadian sosial di Permen 43 tahun 2019 selanjutnya masih dari datanya masih dari Wisma Lansia dan Rahmat nah dari hal-hal yang tadi ya di Taman S itu selain tentunya ada pelayanan keagamaan ada mental spiritual kemudian ada pelayanan kesehatan kami ingin masuk di basis terlebih dahulu ya bagaimana kemudian keluarganya akan merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan merupakan lembaga sosial pertama serta yang utama yang memiliki peranan penting tadi juga sudah disampaikan ya dalam beberapa materi yang sebelumnya dengan dikarya yang sebelumnya bahwa memang keluarga ya terutama ibu ya adalah kalau kita mungkin suka menyebutnya sekolah pertama sekolah pertama dari bagaimana mendidik anak-anak nah ternyata untuk lansia juga sama kita utamakan dulu keluarga makanya kami kenapa kemudian ada semacam persyaratan ketika kita ingin menerima lansia yang akan kami bina atau kami dampingi yang pertama yang pertama tentunya dia harus memiliki identitas diri harus memiliki keluarga ya harus ada penanggung jawabnya kami tidak akan menerima lansia yang tidak ada penanggung jawabnya yang tidak ada penanggung jawabnya artinya apa dan kenapa kami memerlukan hal itu ya selain tentunya karena tadi keluarga menjadi tempat untuk menerima kesempatan fisik dan fisik dan fisik dan fisik untuk kemudian kami bisa memberikan semacam report ya semacam laporan apa saja sih yang sudah dilakukan pendatingan terhadap lansia yang memang ada di kami gitu ya di Wisma Lansia dan kata daerah kemudian keluarga kenapa kemudian kita harus berbasis keluarga karena tentunya keluarga tetap berlindungi utama untuk tapi juga mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana dengan mereka-mereka atau lansia yang terlantar yang tidak punya identitas diri yang enggak enggak punya keluarga sebatang para gitu nyebutnya ya nah ini kita sarankan untuk meminta pendampingan dari RTRW yang nanti direkomendasikan kepada dina sosial untuk ada di atau nanti pendampingan berada di Wisma Lansia dan kemudian kita harapkan keluarga menjadi tempat terbaik bagi pemerluk kejadian sosial ya penerima manfaat dari kejadian sosial yang kami lakukan maka dukungan keluarga keadaan lanjutannya harus diperkuat agar tentunya terwujud pemenuhan hak dan kebutuhan nah kemudian selanjutnya setelah berbasis keluarga kita kemana berbasis komunitas apa yang diperlukan kenapa kemudian harus ada juga dari sisi komunitasnya tadi sudah dari keluarganya sekarang kita dari sisi komunitasnya jadi setiap masyarakat ini tentunya memiliki potensi ya untuk mengasasi masalah kesejahteraan sosial yang ada agonannya bisa dikeluas serangan diri dan terorganisir dengan baik bagaimana mengelola seberdaya tidak hanya alam tapi juga seberdaya manusia kemudian seberdaya sosialnya gitu ya ini yang mesti kita rawat gitu ya komunitas-komunitasnya ada di sekitar kami alhamdulillah nanti kita akan sampai di selain itu tapi saya sampaikan dulu di Wisma Lansia dan Rahmat kami melakukan hal itu karena kami tidak mungkin bekerja sendiri untuk bisa mengopeni atau memberikan pendampingan kepada paling tidak 665 Lansia yang kami tahan di saat ini gitu ya ada komunitas yang mereka khusus untuk pemberian makanan selain katanya dari Benasa Sultan sudah mendapatkannya tapi juga ada dari komunitas sayur barokan ya mereka ini khusus petani-petani dengan sedekah sayurannya ya kami sedekat di daerah sedekah sangkoteng salah tiga ini yang membuat kami bersyukur sekali ya bisa bertemu dengan komunitas sayur barokan kemudian juga ada permakanan setiap hari Jumat ini ada Jumat berkah kemudian komunitas lainnya adalah komunitas pengolahan sampah bagaimana membah-embahnya kita latih dan kita berikan pendampingan untuk membuat olahan tertentu dari sampah berupaya untuk bisa tidak lagi levelnya tidak lagi buang sampah pada tempatnya tapi bisa dikelola nanti misalnya yang hari ini kami nanti setelah acara ini ya bah-bahnya akan melakukan kegiatan untuk bikin masker masker adem kalau di Jawa itu ya dari apa dari olahan sampah ya sisa-sisa kulit buah jadi yang jadi tidak ada yang terbuang atau zero wash begitu ya tidak ada yang terbuang dan itu ternyata semuanya ada fungsinya dan manfaatnya kemudian yang berikutnya masih berbasis komunitas di Semana Sedeh dan Rahmat ini karena kita sebagai mitra pemerintah yang hanya berlebihnya sosial kita telah ditetapkan menjadi pusaka atau pusat santunan keluarga menjadi penderak ikhama bagi keluarga dan komunitas untuk melakukan perawatan sosial bagian di pusat jadi kalau tadi sudah ada berbasis keluarga sudah ada berbasis komunitas dan karena yang itu komunitasnya harus dikuatkan melalui LKFLU Ismailansia dan Rahmat agar lebih sensitif lebih responsif gitu ya kalau ada simbah-simbahnya di yang terdekat dengan kita gitu ya dengan dengan Ismailansia kita bisa segera memberikan apa yang mungkin bisa dibantu ada di warga terdekat kami satu PPKF atau Pemerlu Kesehatan Sosial ini yang bedridden ya bedridden yang udah gak bisa ngapain sementara usainya sudah restri di atas 70 tahun ini kita daftarkan jadi setiap berapa bulan sekali kami berikan permakaman dan juga pemeriksaan secara intensif untuk pemeriksaan kesehatannya lanjut kemudian yang berikutnya adalah layanan berbasis residensial jadi layanan berbasis di oke sebelum kesitu nah ini yang tadi saya sampaikan ya di yang sebelumnya komunitas yang sudah kami tadi sampaikan tidak hanya ada 35 komunitas tapi juga ada 5 kampus yang bekerjasama dengan kami kemudian juga ada 5 kedinasan ada 2 institusi dan satu lembaga caregiver saya jadi ingat nih kalau tadi kan pembicara kita ada cerita tentang bagaimana sekolah di Jepang ya nah kami melatih para caretaker ataupun caregiver yang nantinya akan diberangkatkan ke Jepang untuk mereka bekerja di sana melakukan pendampingan terhadap lansia di rumah sakit khusus lansia nah ini prakteknya di kami bagaimana merawat simbah-simbahnya bagaimana memberikan pendampingan ya baik itu fisiknya mereka karena kalau caretaker-caregiver kan bukan nurse ya bukan perawat medis mereka hanya perawat khusus untuk pendampingan seperti misalnya kebutuhan ekskresi kebutuhan lansia untuk mobilitas gitu ya ada yang menggunakan alat bantu ataupun tidak ini kami bekerjasama dengan satu lembaga pelatihan kerja yang nantinya akan dikerjakan di Jepang ini untuk pendampingan lansia dan ada satu konsultan selain itu juga lembaga kami yang sudah terakreditasi tadi mengupayakan sertifikasi untuk semua pendampingan yang bekerjasama dengan BNST Alhamdulillah semua pengajar staff ya pengelola dari semua lansia dan rahmat kami sudah berada di level 3 untuk sertifikasi kompetensi caretaker dan sertifikasi metode elektrik jadi kami kami-kami ini yang mengelola wisma lansia rada rahmat bisa memberikan pelatihan bagaimana cara menangani lansia baik selanjutnya adalah layanan berbasis residensial apa sih residensial itu jadi ini lebih lagi dari keluarga dan juga komunitas jadi dia benar-benar ter koordinir dengan baik misalnya ini merupakan alternatif terakhir setelah pelayanan berbasis keluarga dan komunitas bagaimana nantinya residensial ini menjadi kebutuhan bagi nantik usia yang tidak memiliki keluarga yang tadi kita sudah bahas di awal mereka yang ditantakan oleh keluarga banyak ya yang mungkin anaknya udah gak mengurusin lagi simbahnya gak mengurusin lagi ibu bapaknya terus udah bahkan mungkin dianya juga gak mampu untuk merawat simbahnya karena secara ekonomi juga kurang nah ini kita perlu pelayanan berbasis residensial dan residensial ini diharapkan dapat menjamin kualitas kesejahteraan sosial bagi kebutuhan fisik kebutuhan psikologisnya simbah jadi ternyata gak cuma perkara fisik saja yang terbatas tapi bisa juga ada benturan psikis ya kalau dalam medis itu bapak itu sebenarnya cuma dua yang akan mereka temui benturan fisik atau benturan psikis masalahnya benturan itu sakitnya kadang kita pernah temui benturan fisik entah dia misalnya nih penyakit tua atau dia keterbatasan fisik itu karena mungkin dimudanya dulu banyak makan yang tidak terjaga gitu ya menyebabkan DM diabetes atau kemudian dia Parkinson atau mungkin dia kolesterol darah tinggi nah ini bisa membenturkan ke psikisnya ya orang-orang yang mengalami keterbatasan pasti dia kemudian berpikir yang tidak-tidak gitu ya khawatir dan sebagainya jadi harus diwaspadi terutama untuk lansia dengan keterbatasan yang nantinya akan mereka miliki karena mengalami degeneratif atau mengalami penurunan secara fisik dan layanan residensial Wisma Lansia Deda Rahmat ini harus meningkatkan kapasitas selaku LKS agar lebih dapat memfokuskan kegiatannya pada penguatan dukungan keluarga dan komunitas jadi kalau keluarga dan komunitas sudah kita lakukan dan residensial ini lebih tertata lagi melalui apa yang lebih jelasnya adalah melalui program Comcare jadi dari 665 lansia yang kami opini atau yang kami dampini kita membagi dalam beberapa kegiatan kalau tadi ada di dalam program Comcare selain pemberian permakanan ada juga layanan kesehatan selanjutnya ini rekayasa sosial yang nantinya harapan kami harapan kami dengan adanya LKS LUWIS Malaysia Degak 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 untuk lingkaran yang kanan atas ada wisata religi kemudian di sebelah kiri yang orangnya ada aksi sosialnya jadi kita ingin tetap merangkul begitu tadi ada berbasis keluarga berbasis komunitas dan juga residensial kemudian yang biru di bawah kanan bawah itu bagaimana secara kesehatannya kami bekerjasama juga dengan kesempatan kecamatan jadi kesempatan judulnya ada 98 pasendulansia kemudian ada 490 kader lansia ya kader pasendulansia sampai keluarga PPKS juga kami punya datanya dan ini harapannya kalau kami ini memperpanjang tangan-tangan yang kemudian bisa memberikan kepedulian yang lebih terhadap lansia kemudian di kiri bawah yang warna agak mustard atau kunyit itu ada 980 PPKS atau pemerlu layanan kesejahteraan sosial nanti kita bisa sampai masuk ke TPK lansia bagaimana aktivitas ruyahnya mereka kemudian nanti juga ada aksi sosialnya ini dalam bentuk komunitas atau donasi begitu ya dan seterusnya nah nah lanjutnya kita mau berikan semacam ruang diskusi nantinya ya bagaimana bagaimana kemudian saat ini apakah dari kita atau bahkan mungkin negara ya sebagai penyelenggaraan negara pemerintah begitu ya melihat lansia kalau di negara berkembang seperti Indonesia lansia ini umumnya dianggap sebagai beban ya melalui anggaran negara yang harus diantisipasi makinnya yang terjadi adalah pendekatannya pendekatan belas kasihan dan beban oh ya nih mbah-mbahnya karena sudah tua berarti kan sudah tidak produktif kemudian hanya mungkin kalau masih punya keluarga yaudah tinggal di rumah gitu ya gak ngapa-ngapain karena pendekatannya belas kasihan dan merupakan beban jadi dari yang kementerian untuk layanan untuk kementerian ini hanya ada di dua kementerian kementerian dan juga kementerian kesehatan untuk geriatrinya ada di kementerian kesehatan untuk permenuhan permakanannya ada di kementerian sosial nah sementara untuk negara maju ya populasi lansia ini memiliki harapan hidup yang lebih panjang sehingga tentunya pendekatannya ini pendekatannya preventif dan juga produktif sehingga mbah-mbahnya ini harapannya meskipun mereka lanjut usia meskipun mereka tadi kan ada ya di data yang sebelumnya bagaimana jumlah lansia muda lansia madia lansia tua ini harapannya mereka-mereka meskipun sudah lanjut usia tapi masih tetap bisa produktif untuk mempersiapkan sesuatunya sekarang juga ternyata banyak ya mungkin dari ada ASN yang kemudian dia mungkin sudah pensiun gitu ya atau mungkin sudah usia lanjut tapi masih dikaryakan oleh kantornya sebelumnya oleh pekerjaan yang sebelumnya karena masih produktif ya sehingga jika dikaryakan umur yang panjang kita semua ingin menjadi lansia yang usia tuanya lebih lama gitu ya tapi tetap stabil cara sosial emosionalnya dan semakin meningkat spiritualitasnya idealnya seperti itu kemudian apa yang ada di Wismolansia dan Erahman yang berikutnya kami punya tiga ranah enam aspek ada tiga ranah pelayanan dan pembinaan yang kami miliki ini kami combine keilmuannya dari ya bagaimana sudah selesai ya saya lanjutkan ya jadi kalau kita lihat grafik yang berwarna merah itu adalah olah rogu bagaimana kemudian fisiknya Simba-Simba ini tadi karena mengalami degeneratif berarti mengalami penurunan secara fisik maka kurvanya dia menurun karena kita tahu dia mengalami penurunan biasanya kita suka menyebutnya ciri-ciri lansia ada apa saja ada lima B lima B itu B yang pertama B sepertinya Ibu Dea terkeluar ya mohon menunggu sebentar ya Ibu dan teman-teman semua lagi seru-serunya kita menyimak apa yang sudah dilakukan oleh Bisma lansia ya luar biasa insyaAllah semoga Ibu Dea bisa Allah mudahkan untuk segera bergabung kembali bersama kita di chat juga sudah banyak pertanyaan ya tapi ditahan dulu kita selesaikan dulu sharingnya apa dari tim wikir sudah ada yang mendapatkan informasi Ibu-Ibu terkait Ibu Dea Alhamdulillah sudah tersambung kembali terkhusus ya mohon maaf ya Ibu silahkan dilanjutkan terima kasih sama ya tadi terkhusus jadi dari tiga ranah tiga ranah ada pelayanan dan pembinaan yang kami miliki ini ternyata memang sangat mempengaruhi ya bagaimana kami melakukan perdampingan berikutnya yang pertama tadi ada olah rogo olah rogo itu lebih kepada raganya atau motoriknya atau nantinya akan ada fungsi motorik ada fungsi kognitif gitu ya dan kenapa kemudian dia mengalami penurunan tadi saya berhenti pada ciri-ciri lansia kalau kami suka menyebutnya itu ada lima B mungkin kalau ada yang pernah mendengar peserta sisanya yang sebelumnya B yang pertama itu kita suka menyebutnya itu B apa Bu Ibu mungkin juga tahu ya ciri-ciri lansia B yang pertama itu kurang pendengaran atau kesenyebutnya itu budek gitu ya kemudian B yang kedua itu belaur orang Jawa bilang itu terbatas penglihatannya kemudian B yang ketiga itu beser sekat kamar mandi kemudian B yang keempat itu ada boyoen atau pegel kadang-kadang penduduk yang lama gitu ya bah-bahnya suka capek lelah gitu ya dan B yang terakhir adalah baper jadi kalau ibu-ibu ada baperan ini jadi kenapa kemudian kurvanya untuk rogo itu menurun ya kemudian di kurva yang berwarna hijau adalah olah jiwa ya olah jiwa ini ya olah jiwa ini diharapkan kurvanya ini meningkat atau semakin baik ya karena semakin dekat dengan Tuhan semakin banyak berkomunikasi mendekatkan diri kepada Allah beribadah begitu ya dan harapannya tentunya dengan spiritualitasnya yang semakin tinggi nantinya akan semakin baik kedekatannya dengan langkah kita kemudian yang terakhir untuk olah roso ya olah rosanya nanti kita akan belajar bagaimana mbah-mbahnya bisa kembali menjaga stabilitas emosionalnya emosi itu kan gak harus marah gak cuma marah ya ada tangis ada tenang ya dan lain sebagainya ini diharapkan bisa stabil makanya kurva yang warna kuning ini datar ya artinya di isia senjanya gak lagi meledak-ledak gak lagi emosionalnya wah kalau ketemu yang gak berkenan langsung gak suka gitu yang marah ya ini tetap terjaga stabilitas emosional oke selanjutnya nah ini kita ingin tahu apa saja sih yang kemudian ada kegiatan dari Wisma Lansiara dan Rahmat ini ya ini ada olah rogo olah rogo nya ini kita meliputi ada moral dan spiritualitas ya nanti disini bah-bahnya belajar bagaimana makin ya sorry olah jiwa dulu ya seharusnya olah rogo dulu maaf olah rogo ini ada kesehatan musimotori dan terlaku keselamatan jadi untuk mencegah kepikunan untuk mencegah agar mereka tidak cepat lupa gitu ya kayak tadi contohnya pengolahan sampah meskipun level kita bukan lagi buang sampah pada tempatnya kita juga harus sering rajin-rajin memberi tahu bahwa ini loh bedanya untuk sampah basah dan sampah terdiri itu harus setiap hari kita ingatkan ya agar kemudian bambah-bambahnya meskipun setiap hari juga salahnya gitu ya oh ternyata mereka ketuker tubuh yang sampah basah ditaruh di sampah yang kering yang sampah kering taruh di sampah yang basah ketika sampah kering yang mau dibakar gak bisa nyala apinya karena tercampur dengan sampah yang basah itu satu sampah kecil ini harus dilatih kemudian di olah rogo nanti akan ada kegiatan sifatnya untuk melatih kognitif memberikan pembiasaan di sampah ini ada kegiatan ini seperti misalnya senam lansia senam lansia ini semua akan bergerak untuk yang masih dapat melakukan cara mandiri untuk simbah-simbah yang oresti tadi kami hanya memberikan pelayanan saja kemudian ada juga di olah rosonya di olah jiwonya tadi ada moral dan spiritualitas kemudian ada sosial emasional di olah rosonya ada komunisasi dan seni serta estetika apa saja lagi bentuknya berikutnya nah ini ada sebenarnya masih banyak tapi paling tidak ini yang kemudian teman-teman yang kami libatkan ini juga kebanyakan perempuan seni arut contohnya seni arut itu kalau di islam itu seperti salawatan terbangan kalau di jatuh namanya terbangan apa sih kalau di jatuh perbanaan perbanaan itu masuk di seni arut dan ini yang memberikan atau mendampingi adalah mereka bekerja kami ya kami bekerja sama dengan muslimat untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagaimana menyiapkan atau mempersiapkan lagu-lagu pelawatan kemudian mereka berlatih rebanan ini ada di sini arut kemudian yang berikutnya pengolahan sampah yang tadi saya ceritakan kami bergandengan dengan komunitas dari ada ekoenzim dan juga lingkungan hidup di Kabupaten Semarang ini beliau ada burung berorok beliau ini adalah salah satu aktivis lingkungan hidup ekonomi sangat kenal sekali dari sembah-sembahnya ini dari mengolah sampah tadi ada banyak produk yang kemudian kita dapatkan nantinya memiliki nilai jual secara ekonomi ada juga semangat ini juga ternyata menjadi bagian dari program sukses mas setiap bulan sekali atau kalau di kami setiap hari minggu ini bambangnya semangat ada juga kios pintar ini merupakan kerjasama kami dengan ITB Institut Teknologi Bandung di Fakultas Teknik mereka kemarin menyumbangkan satu unit kios pintar jadi kios pintar itu warung belajar warung belajar jadi kalau bayangannya kios mungkin belanjaan kalau ibu ya ini tapi belanjanya belanja ilmu maksudnya belanja ilmu itu adalah di dalamnya ada belajar bagaimana mbah-mbah bisa melakukan aktivasi terhadap teknologi mereka mempelajari melalui video mempelajari macam-macam ada bagaimana bercocok tanam kemudian bagaimana melakukan gerakan-gerakan dalam aktivitas fisik gitu ya sholat atau mungkin berwudhu kemudian tata cara apa agar menghindari kepikuna atau demensia itu ada di kios pintar dan yang terakhir adalah pembinaan spiritual yang kita lakukan di Wisma Lansir Radha Rahmat pembinaan spiritualitas ini mudah menjadi pesantren kios pintar itu saja mungkin terakhir sebelum nanti bisa sharing lagi ada satu video yang mungkin bisa diputarkan oleh panitia sambil nanti kita bisa diskusi silahkan bisa diputarkan gak videonya langsung nanti di sisi bagaimana tim admin apa nah ya suaranya belum terdengar ya mohon maaf apa saat share screennya sudah klik share sound juga tim yang share screen dalam di cek kembali menunggu share screen yang share sound ya ini sambil saya bantu untuk ceritanya jadi ini adalah Ibu Sumiati salah satu PPKS kami di LPSLU Wisma Lansir Radha Rahmat beliau ini memiliki seorang ibu yang sudah lansia resi di atas 80 tahun tapi juga ibunya masih bukar masih sehat artinya tidak detriden tidak ada sakit jadi beliau ini tinggal hanya berdua dengan ibunya yang lansia nah pekerjaannya Ibu Sumiati ini adalah beragam ya mulai dari beliau kalau dikata namanya ngerewang bantuin bantuin tetangga gitu ya itu macam-macam ada yang dia bertani manen atau mungkin menanam di ladangnya orang nanti dia dibayar setiap bulannya atau setiap petangnya dan yang terakhir ini Ibu Sumiati ini sebagai kulibangunan insya Allah sampai terharu ya yang luar biasanya adalah sudah bisa terdengar atau belum karena beliau ini merupakan pelayan atau PTKS kami yang dari pertama sekali kami hadir di gedong di desa gedong ini bisa dilihat ya dalam videonya di dalam itu gak malu loh untuk bisa bekerja gak tuh dorong-dorong angklong kalau kita bilang ya itu yang lainnya itu semuanya laki-laki ya hanya jadi menyebut senyata ini yang kemudian perempuan yang cukup segar ya dan buat ini setiap hari beliau kalau sudah selesai bekerja di ladang ataupun pelibangunan tadi adalah mengaji atau belajar di Wismalasyarada Rahmat ya mulai dari baca ifro ya kalau kita selawat juga beliau ini pintar menabuh kadang gantian dengan temannya kadang rebana yang ada yang ada semuanya gitu ya atau drum dan beliau juga saat ini Alhamdulillah sudah masuk ke Alhamdulillah sudah beberapa tahun nah itu ya ada sudah ini ya lagi bermain rebana ini bisa dilihat di Youtube di konten di itu saja mungkin nanti bisa di sharekan videonya ya link ya link Youtube oke itu saja sampai nanti juga kita bertanya terima kasih dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Insyaallah luar biasa training kita bu ya jadi menjadi Ransia yang potensial gitu ya salah satu yang semoga kita di era era Ransia nanti adalah bagian dari Ransia-Ransia yang tetap produktif meniru semangatnya ibu ibu siapa tadi yang di Youtube itu ya bu ya luar biasa mengoptimalkan potensinya sudah ada dua rice hand yang mau menggali lebih dari yang sudah disampaikan oleh ibu Kak Yati dan juga Mbak Dia saya mohon izin panggil Mbak Dia ibu ya kita langsung saja kepada dua ibu yang sudah kepo banget ini ya pertama mohon izin saya kasih kesempatan pertama kepada ibu yang sudah open videonya open kameranya kepada ibu Khadijah kami persilahkan nanti berikut menyusul ibu Dia dan ibu Haryati silakan ibu khadijah iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh jazakun loheran kasir kepada ibu KPPBC TMP Tanjung Mas jadi suami saya bertugas di Biacukai Tanjung Mas dan Alhamdulillah beliau mendapat amanah sebagai kepala kantor jadi yang pertama saya ingin tanyakan karena saya membawahi Dharma wanita di Biacukai Tanjung Mas sebenarnya saya juga baru karena tinggalnya di Semarang mbak jadi saya di Semarang saya di Erlangga dekat Simpang 5 di rumah Dinas Biacukai Tanjung Mas dan saya baru karena saya sudah 3 tahun tapi karena terkandala covid jadi kegiatan-kegiatan Dharma wanita ini lebih banyak kepada online dan kami setiap tahun sebenarnya ada baksos salah satunya sebenarnya kunjungan-kunjungan nah tadi saya tuh sebenarnya sudah memahami dari belum paham belum paham betul sebenarnya baru mendengar sebenarnya tadi pesantren lansia itu dari suami dan itu pun beberapa bulan yang lalu nah Alhamdulillah Barakallah ini memang kodahullah juga Allah langsung hadirkan informasi ini mungkin next kedepannya kalau kami masih disini Ibu masih diberikan amanah di Tanjung Mas sebenarnya pengen saya untuk mengajak Ibu-Ibu Dharma wanita untuk kunjungan ke pesantren lansia ini karena memang posisinya ada di Kabupaten Semarang dan termasuk wilayah kerja kami seperti itu dan yang kedua saya sebenarnya ketika dibilang pesantren lansia ada suatu image kalau dulu kita taunya panti jompo ya Bu jadi saya sempat bertanya sama suami karena memang gini permasalahan kami pun karena kami tugasnya berpindah-pindah nomaden ya harus mutasi terus mutasi terus dan kakak-kakak atau adik dari kedua belah pihak ini juga tidak bisa menjaga atau membersamai orang tua dan kondisi orang tua kami itu tinggal orang tua ibu masing-masing dari saya ibu dari suami juga ibu dan sudah sepuh-sepuh gitu ya sebenarnya kami ingin memasukkan ke pesantren lansia ini tapi tadi apa namanya ada salah satu orang tua saya juga yang apa namanya tuh agak berat gitu loh terkesannya kayak berat untuk meninggalkan rumah ya nah bagaimana tipsnya untuk memberikan pengarahan kepada orang tua kami supaya untuk ikhlas logowo bahwa ini bukan image-nya negatif ya bu maksudnya membuang gitu loh membuang orang tua di tempat yang ini padahal kami juga sudah memberitahu bahwa disana banyak hal-hal positif yang bisa membersamai beliau pertama itu yang kedua apa mungkin nanti bisa di-share ya bu selain kegiatan-kegiatan jadi maksudnya terus ini bu ketika memang ada orang tua yang sakit terus bagaimana kondisinya boleh gak diterima masalahnya ada orang tua yang memang harus berobat ya bu karena kondisi sudah sekul ya tidak semua ada berobat itu bagaimana memfasilitasinya untuk bu dia mungkin itu tiga pertanyaan untuk bu yeti boleh ya bu moderator kebetulan memang tadi sudah nanti-nanti ini momennya boleh ya bu silahkan ibu ya jazakilah jadi untuk bu apa yeti kebetulan anak saya yang pertama ini sudah ada di SMA kelas 11 di Nurul Fikri boarding school Bogor dan menarut dia itu ada student journey ke beberapa negara gitu ya jadi salah satu negara lah dan boleh dipilih dimanapun salah satunya sebenarnya boleh di Indonesia sendiri tapi anak saya dan kelompoknya itu milik ke Jepang jadi ini masih SMA bu kondisinya dan dari NF itu memberikan mandiri kepada orang tua ada guru guru pembimbingnya tapi untuk dari biaya untuk memfasilitasi semuanya itu mandiri nah yang ingin saya tanyakan apa ya proses untuk menuju bisa kesana bu karena anak-anak memang sudah sampai detil ya mereka ingin berkunjung ke universitas ini terus nanti akan sholat disini terus akan ada kunjungan kesini 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 gitu tapi saya bilang seharusnya ada kontak ke Dubes ada kontak ke Dubes terus ada kontak langsung ke universitasnya nah mungkin dari Bu Nyeti bisa memberikan apa ya pencerahan gitu ya atau kontak-kontak yang bisa kami langsung hubungi ketika memang kalau kita dari luar langsung minta kan agak ini ya agak mungkin kurang-kurang dikenal atau gimana gitu dan ini yakin gak benar mau kesana apalagi dari segi psikolog psikolog kami gitu ya psikologis kami itu sebagai orang tua kami karena berenam gitu kami agak kok kenapa gak negara lain sih yang deket-deket aja dengan biaya yang lebih murah mungkin tadi yang tadi disampaikan oleh Bunda Yeti ya Bunda Yeti bagaimana tadi supaya psikologis kami dulu nih yang dibetulin nih biar anak-anak tetap fight ketika memang cita-citanya pengen ke sana dan kodarullah jika memang dimudahkan Allah untuk ke sana kami bisa lebih memudahkan jalan anak-anak tapi bukan hanya dari segi psikologisnya tapi tadi kontak-kontak yang mungkin yang akhirnya ketika akhirnya dimudahkan bisa lebih cerah jalannya mungkin itu saja Bu Herlina sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon izin Kak Yeti dan Mbak Dea satu penanya lagi boleh ya biar sekalian dijawabnya silahkan kepada Ibu Dia Sulis ya terima kasih Mbak Herlina juga Mbak Dea dan semua dipanggil Mbak baik pertanyaan saya singkat saja ke Mbak Dea tentang masalah lansia ini nampaknya bagus kalau ini pengembangan sistemnya bisa ditingkatkan terus terang saja saya sendiri di pengurus pimpinan pusat salimah ada program sekolah lansia salimah gitu salsa namanya ini juga tadinya memang diinisiasi di DIY dan kemudian dikembangkan di seluruh Indonesia nah saya tidak tahu apakah Mbak Dea sudah pernah mendengar hal itu tapi nampaknya di pimpinan wilayah Jawa Tengah juga sudah ada gitu ya pembentukannya gitu nah ini juga saya keret ini kesini saya ajak ya Burus Miati dari pimpinan pusat salimah membawahi tentang salsa ini ya nanti kalau memang diberi kesempatan untuk ya silahkan saja gitu saja Mbak Dea terima kasih terima kasih jadi karena memang informasi yang serba terbuka dan sebagainya gitu nah ini memang banyak sekali permintaan-permintaan tidak saja dari Indonesia berbagai-bagai wilayah di Indonesia Jawa Tengah Jakarta bahkan dari luar negeri ingin melakukan kunjungan exchange student ke Jepang nah untuk Nurul Fikri Bogor kebetulan kita juga ada kerjasama ada sister school itu sebenarnya bisa dihubungi langsung ke Nurul Fikri Bogor nah tentang bagaimana mereka ke Jepang ini memang Jepang cukup agak rumit ya complicated untuk visa bagi exchange student ataupun sekedar kunjungan nah ini dari sekian banyak permintaan baru saja dua bulan yang lalu itu dari pihak imigrasi kita ada exchange student dari salah satu sekolah di Indonesia ada lima orang itu pertama kali itu pun rumit ya prosesnya enam bulan kalau gak salah nah ketika mereka sampai disini tentunya tidak saja mereka berkunjung ke sekolah kita tapi mereka juga apa namanya ada wawasan ya tempat-tempat lain ke universiti-universiti yang mereka ingin kunjungi ataupun juga bagaimana mereka melihat kontekstual Jepang sebagai sebuah learning proses bagi mereka gitu untuk NF Bogor merah lebih mudah urusannya karena kita ada sister school nanti mungkin bisa dihubungi pihak admin sana nah memang untuk ke Jepang ini gak seperti di negara-negara lain gitu kalau untuk orang Indonesia sekarang malah lebih lumayan mudah ada namanya e-visa ya e-visa itu dua minggu gitu hanya dua minggu kalau dari Indonesia tapi kalau negara lain seperti Malaysia itu tiga bulan yang gak perlu pakai macam-macam izin dari pihak imigrasi jadi kemarin itu yang exchange student yang ke kita itu karena dia enam bulan nah itu yang jadi kita harus ngurusnya ke imigrasi tapi kalau sekedar hanya kurang dari dua minggu bukan exchange student hanya pengen want to know about the Japan nah itu gampang aja insya Allah pakai e-visa juga udah bisa insya Allah psikologi bagi orang tua ini tantangan kita tantangan kita mengiringi anak-anak yang berpikiran global dan universal jadi bagaimana mereka bisa memfilter ya tidak saja di Indonesia di negara-negara lain pasti ada positif dan minusnya gitu nah ini yang yang perlu ada makanya value mendasar bagi anak-anak kita itu harus sudah kuat tertanamkan nah mudah-mudahan dia bisa secara otomatik memfilter hal-hal yang baik dan tidak baik baik dimanapun aja mereka berada insya Allah itu aja mungkin baik ibu terima kasih banyak begitu ya ibu Khadijah ya selanjutnya terima kasih Kak Yati selanjutnya kita ke Mbak Dea dulu ada pertanyaan ibu Khadijah tadi masya Allah ya beliau adalah ketua DWP BCK Tanjung Mas gitu ya sebenarnya pingin ada kegiatan kunjungan tapi masih online gitu ya jadi mohon apa ya ke depannya ya bisa mengajak ibu Dewi untuk kunjungan ke sana terus yang kedua terkait pesantren lansia gitu ya mohon informasinya gitu ya bagaimana tips gitu ya menyampaikan ke orang tua supaya mau gitu ya di lansia dan yang ketiga bagaimana bisa di share ya kegiatan informasi terkait penanganan untuk orang tua sakit gitu ya bisa diterima karena ada kebutuhan untuk rutin berhormat dipersilahkan kepada Mbak Dea oh yang terakhir satu lagi sekalian tadi dari Ibu Sulis terkait ini lebih ke arahnya kolaborasi ya Budiha ya antara Bismaransia dengan PP Salimah melalui sekolahnya Salsa dipersilahkan kepada Mbak Dea baik terima kasih Telina ya terima kasih juga untuk pertanyaannya tadi ada dari Ibu Khadijah ya berkola Ibu dan juga ada dari Ibu Sulis bahwa memang kami pesantren Lansia ini kan namanya apa ya program program pembinaan spiritual yang ada di dalam LKS LU Ismail Lansia Radha Rahmat dan betul sekali kami bukan Panti Jompo ya yang membedakan apa pesantren kenapa pesantren bukan Panti Jompo kalau Panti Jompo kan kita hanya yang yang sering kita ketahui dari beberapa pengalaman atau mungkin ada cerita atau ada yang pernah datang mengunjungi Panti Jompo atau mungkin Panti Reda gitu ya mereka ditinggal ya sama keluarganya atau ada juga yang tadi terlantar gak punya keluarga gitu ya terus dititipkan ke kami nah kami pengalaman dulu awal-awal kami pertama kali punya Wisma atau punya Pondok itu saking senangnya punya Pondok semua Lansia itu kami terima Bu mulai dari yang keterbatasan fisik sampai keterbatasan psikis mulai dari yang Parkinson yang demensia yang Alzheimer sampai yang ODGJ itu dulu kami terima tapi dulu kami masih punya caretaker masih punya caregiver masih punya perawat medis gitu ya nah semenjak Corona beberapa Lansia sudah kami pulangkan ada juga yang gak bisa maklumat kemudian kami mengganti input karena kami berbasis mereka ini kan bersekolah ya di kami dengan konsep boarding school atau asrama pesantren tadi sehingga ada capaian pembelajaran ada kurikulum yang sudah kami siapkan dalam mereka belajar di sini sehingga nanti dalam paket-paket pembelajaran yang mereka pilih itu sudah tercapai nih target belajarnya mereka apa dan itu kenapa kemudian harus memiliki penanggung jawab karena nanti setiap bulannya kita akan memberikan laporan kepada keluarganya oh ini bahan sudah belajar ABCD perkembangannya seperti ini dan harus kita lakukan terus-menerus komunikasi kalau tidak ada keluarganya kami tidak bisa menerima karena tadi ya harus ada yang dikomunikasikan nah kemudian bagaimana dengan mereka-mereka yang terlantar yang gak punya keluarga tadi sudah saya sampaikan lebih baik mungkin bisa diajukan untuk direkomendasikan dinas sosial jadi nanti dinas sosialnya yang akan bertanggung jawab kami sudah pernah melakukan program itu dan Alhamdulillah sudah ada dua ya sudah ada dua lansia PTKS kami yang mereka merupakan rekomendasi dari dinas sosial jadi setiap bulannya mereka dijamin oleh dinas sosial kemudian kegiatannya juga Alhamdulillah ya dari olahrago olahji olahrasa tadi karena kami juga ada capaian pembelajaran tapi metodenya kami ini adalah reflektif konsultatif jadi belajarnya lansia ini merefleksikan dulu di masa lalunya mereka seperti apa pengalaman belajar yang sudah didapatkannya itu apa sehingga kemudian kami melanjutkan melakukan treatment berikutnya makanya kenapa kemudian mereka startnya tidak sama ya dan ini betul tadi ada yang nanya kalau gak salah di beberapa kolom chat ada kesulitan gak menghadapinya kalau kesulitan insya Allah ada tapi ya bagian dari yang harus dihadapi tentunya salah satunya adalah kalau misalnya mereka mengalami kesulitan kan kalau mbah-mbah itu secara tadi fisik aja sudah menurun kognitif pun menurun jadi kami tidak lagi fokus pada kognitifnya mereka jadi misalnya contohnya ya apa itu rukun islam gitu misalnya itu kan lebih kepada kognitif bagaimana kemudian mereka bisa memahami apa itu sholat disaat ada pembiasaan mereka terbiasa berinfat mereka terbiasa untuk berzakat mereka terbiasa untuk bangun sholat bukan lagi perkara iya ini sholatnya pakai kunut apa enggak enggak tapi lebih kayak mereka bisa loh bangun tengah malam bangun sedih sepertiga malam kita hajur tanpa harus kita bangunin itu sudah yang luar biasa buat sifat-sifat itu kegiatan kami terus kalau ada yang sakit gimana mbak dia nah betul bu kami tadi yang saya ceritakan di awal awal walaupunnya produk semua jenis langsung kita terima dan semenjak corona dan kita juga banyak belajar akhirnya kita kemudian mengganti input sampai kita paling tidak syaratnya ada 3M untuk kemudian bisa berada di kami yang pertama itu dia harus mau gimana kalau mau ini lebih kepada si calon PPKS atau calon santrinya kalau di kontok kami calon santri lansianya dia mau atas kena sendiri enggak kadang-kadang kan ada anaknya yang pengen banget mbaknya masuk kontoknya tapi mbaknya enggak mau yang ada mbaknya kabur-kaburan enggak pernah masuk kelas misalnya itu juga ada terus ada juga yang keinginan dari mbaknya sendiri nah ini yang luar biasa yang kedua adalah dia mandiri secara fisik dan juga secara psikis jadi ada tiga instrumen yang nantinya kita lakukan screening kesehatan untuk yang menjadi PPKS baru di kami nanti kita lihat secara kemandiriannya untuk aktivitas dasar langsia kemudian kepikunannya dan lebih ke psikisnya psikologisnya masih ini enggak masih merasa gembira atau senang dan sebagainya itu ada tiga instrumen yang kita miliki dan yang yang terakhir adalah mampu ya mampu secara psikis fisik dan juga jadi kami untuk yang sakit disarankan bagi keluarga untuk menyediakan sendiri caretaker karena kami belum punya caretaker bu karena kami karena kami kerjasama dengan LPK-nya baru untuk caretaker yang akan diberangkatkan ke Jepang jadi kami menyarankan untuk keluarga seperti yang saat ini sedang ada di kami di yang mukim ini ada satu keluarga satu mbah-mbah satu PPKS yang memang pemerlu pendampingan jadi harus didampingi sehingga kemudian kami sarankan kepada keluarganya menyiapkan sendiri caretaker ataupun care department sehingga ketika dia melakukan pertidangan santri kami ini dari pangkalan dun beliau Parkinson tapi semangatnya yang luar biasa beliau itu masih mau untuk melangkah dari kamarnya dari asramanya ke masjid hujan pun dia tetap mau saya gak mau ketinggalan jamaah babu-bapak sudah usia 72 tahun jadi subhanallah tadi ya kalau misalnya sakit kita sarankan ada caretaker atau caretaker dan tadi pesantren bukan apa di jompo misalnya mbah-mbahnya memang mau nyoba dulu observasi dulu juga semoga loh bu kami bisa untuk beberapa hari gitu misalnya silahkan nanti bisa berkunjung juga bisa berkunjung di agar masjid darah tadi yang bu sulis ibu makasih banget sudah terhubung akhirnya kita di salva salimah punya program salva dan ini kayaknya perlu berkolaborasi karena bagian bagian dari yang tadi bulat yang bulat tadi memang harus berkolaborasi kita harus banget karena tadi ada beberapa yang mungkin bisa di semacam elaborat gitu ya bu mulai dari selasa kurikulumnya juga kalau gak salah ya untuk yang lantiannya betul mohon izin Mbak kalau memang gak keberatan disini ada Bu Rusmi atau Mbak Rusmi mohon izin Mbak Herlina kalau memang boleh beliau ini pakarnya salimah asal seluruh Indonesia dan yang sedang membuat modul kurikulum untuk salsa bolehkah Mbak Herlina untuk disapa dan di baik Ibu Ibu Rusmi hati begitu ya Bu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Rusmi Sudah Assalamualaikum Rusmi Luar biasa ya ini jadi tali kasih Herlina menghubungkan kita-kita care community Ibu meeting community ya betul-betul Allah Alhamdulillah 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 mungkin nanti bisa secara Jabria di chat juga ya Ibu ya saling nomor kontak ya baik ya kalau begitu nanti kita aja ya Insya Allah terima kasih Ibu sama-sama Mbak Dea terima kasih baik ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan menjawab ya atau respon dari Kak Yati dan Mbak Dea dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak ada di chat nanti mohon izin ya ibu dan sahabat wikir community semuanya nanti saya rangkum sebelum itu kita door price sekali lagi ya untuk pertanyaan kali ini kami persilahkan kepada Mbak Dea untuk memberikan satu pertanyaan Mbak dan nanti silahkan jawabannya ibu dan sahabat di care community semuanya untuk menuliskan di chat dengan cepat dan tepat sudah bisa ibu Mbak Dea untuk pertanyaannya dikustilakan terima kasih masih Lina saya juga semuanya diminta saya lupa jadi tadi saya menyampaikan ada 8 poin di PP nomor 43 tahun 2004 bisa disebutkan salah tiganya maksudnya tiga saja disebutkan silahkan PP nomor 43 salah tiganya silahkan disebutkan badan sahabat wikir community apa aja pelayanan untuk lansia itu peningkatan kejatuhan sosial untuk lansia yang terkenal silahkan 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 selit ya mau diganti iya 8 tapi cuma 3 aja ya 3 saja yang dimintakan oleh mbak Dea untuk dijawab monggo monggo jadi apa kita bisa diganti ganti ya oke sepertinya belum ada mbak harus buka ini dulu ya contekan dulu ya nah kami kan memiliki 3 ranah ya 3 ranahnya apa aja ya oh itu sudah ada yang jawab nah oh sudah ada yang jawab ibu yuli pelayanan kesehatan oh ini 2 oh iya belum boleh diganti saja seperti yang tadi pertanyaan terakhir mbak Dea ya 3 ranah gimana mbak ada 3 ranah ya silahkan apa saja 3 ranah kami di Bisma dan juga di Pesanren 3 ranah pelayanan ya silahkan sahabat WKR community semuanya 3 ranah pelayanan yang ada olah-olahnya tadi loh wow ada spirit sosial spiritual kesegaran ayo olah rogo baru 1 ada 3 olah rosa olah rogo kurang 1 ada kurang muka olah rogo risik jiwa betul ibu Arisi ya oh itu yang bawah yang busunarti tuh yang busunarti rosa rogo jiwa oke Alhamdulillah ibu sunarti bisa open mic dan open kameranya ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam warahmatullahi wabarakatuh ibu sunarti oke alhamdulillah barakallah ya ibu ya jadi ada 3 ranah pelayanan dan pembinaan yang diberikan oleh Wisma dan Siara dan Rahmat yang sudah dijawab oleh ibu sunarti olah rosa olah rogo terima kasih ibu ibu dari mana ibu saya dari Jakarta mbak dari Jakarta timur dari Jakarta salam baik saya juga calon lansia soalnya lansia muda ya ibu iya insya Allah baik terima kasih ibu sunarti Alhamdulillah terima kasih ya tolong nanti menghubungi nomor ibu tuti mayawati kepada tim vanitia bisa dicerulang nomor ibu baik mohon izin dalam 30 menit ke depan kita akan sharing lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh sahabat wikir komuniti melalui chat ya sebentar tadi saya sudah pertama mohon izin mbak herlina ibu ibu saya dia sulis ini tadi mbak rusmiat itu hp-nya agak error suaranya sudah ngomong tapi gak keluar sekarang sudah ganti hp apakah masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan salsa oh begitu boleh boleh bu dalam waktu berapa bu tuti 10 menit mungkin baik silahkan bu dia dan ibu rusmiati ya bu ya iya silahkan mbak rusmi iya bu dia ya assalamualaikum ibu-ibu semua walaikumsalam 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 tutup kamera saya karena sinyalnya naik turun nih di rumah ya silahkan iya tadi sempat menyimak ini tadi budiah japrian sama saya ya terkait dengan sekolah lansia salimah ya kalau salsa itu singkatannya jadi memang awal mulanya ini kan sekolah lansia ini adalah berawal dari kearifat lokal ya teman-teman di bil khusus daerah istimewa Yogyakarta gitu karena memang secara populasi Yogyakarta itu termasuk provinsi yang angka lansianya itu tinggi gitu nah dari situ akhirnya mereka membina lansia dan alhamdulillah sekarang itu sudah hampir di Yogyakarta sendiri itu sudah hampir sekitar 5.000 lansia yang dibina oleh teman-teman di sekolah lansia nah pada prinsipnya memang kita memang ingin melihat bahwa program lansia ini menyiapkan para lansia itu untuk siap gitu ya memasuki masa lansianya kenapa karena ternyata dengan kita bisa membina lansia ini ternyata bukan hanya si lansianya saja yang kita bina gitu ya tapi lebih kepada keluarga mereka gitu dan luar biasa soliditas di lansia itu pada saat sudah dibina oleh teman-teman gitu ya oleh kita-kita semua itu luar biasa gitu bahkan kalau di salsa itu kita sampai punya program wisuda para lansia gitu nah saat kita membina itu memang kita memiliki kurikulum buat mereka gitu ya kurikulum makanya kita membuatkan modul untuk para fasilitator yang nantinya mengisi mereka untuk lansia ini memang kita punya tujuan gitu ya bagaimana kita menjadikan lansia ini bahagia sehat dan mandiri gitu jadi tiga jargon inilah yang menjadikan dasar kami dalam melakukan pembinaan untuk para lansia gitu ya nah insyaallah ini pertemuan sekolah lansia yang kita bina memang belum pada sebuah pembinaan di asrama lansia gitu ya tapi pembinaan yang dilakukan baru berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan seminggu sekali kepada mereka nah apa sih yang kita kita berikan ke mereka itu ada hal-hal terkait dengan keagamaan kemudian juga dengan hal-hal psikologi kemudian juga materi-materi tentang kesehatan ya dan yang terakhir itu tentang kemandirian finansial untuk para lansia dan keterampilan keterampilan hidup untuk para lansia ini jadi setiap pertemuan itu selalu di apa namanya selalu bergantian pemberian materinya gitu ya dan pastinya pemberian materi klansia itu kan jauh lebih ringan ya karena memang simbah-simbah ini sudah luar biasa gitu ya nah saat kita melakukan kegiatan itu selalu kita bikin kegiatan yang bikin mereka happy gitu ya jadi bisa dengan melakukan senam-senam gitu dengan musik dan itu luar biasa simbah-simbah ini luar biasa gitu ya dan kemarin itu kami dalam melaksanakan program lansia ini sudah hampir lima tahun ya di Yogyakarta itu sempat kami membuat sebuah penelitian ya membuatkan jurnalnya bagaimana tingkat kebahagiaan lansia tingkat kepuasan kemudian tingkat religi mereka kemudian juga apa kita mengukur tingkat apa tingkat kebahagiaan dan kemandirian itu hasilnya luar biasa gitu hasilnya luar biasa bagaimana mereka bisa tambah dekat dengan Tuhannya mereka menjadi lansia-lansia yang siap apa namanya memasuki masa masa tuanya gitu dan yang pasti itu yang istimewa saat kita membina lansia itu kan kita adalah menjadi teman curhat mereka gitu ya banyaklah kisah lucunya ibu-ibu ada lansia yang curhat karena pengen nikah lagi gak dibolehin sama anaknya gitu itu lucu gitu loh sampai ada yang pengen CLBK itu hal-hal yang menarik sekali gitu ya artinya oh ternyata benar ya ngobrolin tentang lansia itu luar biasa karena saya melihat gini kemandirian mereka pun ada gitu ya contoh kayak lansia-aliansia binaan kita tuh tidak sedikit ibu-ibu yang memiliki usaha ada yang warung sate ada yang mereka tekun dengan apa kerajinan-kerajinan gitu bahkan kami sendiri sekarang saat kami di kantor itu membutuhkan cendera mata untuk mitra gitu ya untuk kemitraan itu kita sudah mulai membelinya dari mereka gitu membelinya dari mereka jadi hal-hal yang seperti inilah yang ternyata menjadikan mereka itu sangat bahagia jadi ada yang menarik gini salah satu jurnal yang kami teliti gitu ya kita kita buatkan apa namanya penelitian kecil-kecilan oleh teman-teman dari dari pengelola itu tingkat kepuasan mereka dalam menjalankan sekolah lansia itu hanya sekitar 85% gitu ya ini kenapa eh sorry 97% mereka menyatakan tidak puas gitu ya pada saat kita lagi kenapa kok gak puas sampai besar loh angkanya 97% ternyata mereka gak puas karena pertemuannya hanya seminggu sekali dia pengennya seminggu tuh harusnya berkali-kali gitu ya nah itu hal-hal yang seperti itu ternyata oh ya luar biasa gitu ya mereka tuh mungkin dengan cara mereka bertemu dengan apa ya sesamanya kemudian mereka mendapatkan arahan makanya kalau kami kalau kami akhirnya makanya sangat memberikan apa ya pelatihan nih ibu-ibu untuk para fasilitator-fasilitator yang akan diturunkan di salsa ini jadi akhirnya menjadi konsentrasi kita untuk menjadikan mereka pasukan-pasukan yang siap untuk terjun ke lansia karena memang ada beda sendiri lah ya pola-pola pendekatannya itu aja sih ibu-ibu kalau bercerita tentang sekolah lansia gitu karena memang sekarang baru mulai ada titik-titik teman-teman di beberapa wilayah yang memang sudah mulai memberikan apa ya pembinaan lansiannya lewat pesantren-pesantren lansia gitu gitu sih ibu-ibu kalau yang yang sudah kami sedang dan kami sedang kerjakan terkait dengan program kelansiaan baik terima kasih ibu ibu rusmi ya sama-sama bu herlina bahagia membuat lansia bahagia ya ibu bahagia sehat mandiri bahagia sehat mandiri terima kasih banyak ibu rusmi sama-sama salam petang semuanya atas sharingnya dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh salsa selanjutnya kita kembali ke kekepoan kita bersama ya dari yang sudah di sharing oleh kak iati dan mbak dia mohon izin untuk pertama menyampaikan pertanyaan untuk kak iati ini saya langsung ajukan saja nanti dipersiapkan kepada kak iati untuk menjarwannya yang pertama ini dari ibu yuli berkasi beliau pernah ikut tugas belajar ditampilkan ya terima kasih teman-teman panitia ibu yuli pernah ikut tugas belajar di jepang tahun 2010 banyak pelajaran hidup di sana salah satunya adalah kita di jepang benar sekali ya tadi disampilkan kak iati tidak ada AFT luar biasa kita menurut semuanya sendiri pertanyaannya adalah bagaimana cara menanamkan sikap pemandirian pada diri sendiri yang dimandiri dalam segala hal dan juga menerapkannya terutama kak iati kepada anak laki-laki yang menurut bu yuli sekarang ini adalah ujian terberatnya di Indonesia anak laki-laki itu semua serba dirayani itu teman-teman sekolah mereka ya maksudnya gitu ya dari pengalaman teman-teman di sekolahnya mereka misalnya itu nyapu ngepel nyetrika itu semua sudah ada pembantu dan lain-lain ini pertanyaan pertama terkait menanamkan sikap kemandirian pada diri sendiri dan juga pada anak-anak yang pakai spesial anak laki-laki selanjutnya ada pertanyaan berikutnya untuk Bu Yati untuk K.Yati dulu ada lagi ini dia dari Ibu Ari Puji Ibu Ari Puji Wati apa tantangan terbesar bagi wanita Indonesia K.Yati untuk bisa berprofesi di lingkungan internasional dan dari tantangan itu bagaimana mengatasinya dan juga ini terkait tantangan tadi boleh nyambung ya K.Yati ada yang kepo bagaimana cara mendidikan sekolahnya itu tadi untuk ingin kepo prosesnya secara ringkas ya K.Yati terus hambatan dan solusinya seperti apa dan terakhir pertanyaan untuk K.Yati dan juga ini sekaligus nanti juga Bu Dea tips yang dapat melindungi anak sekaligus remaja agar terhindar dari dampak negatif era digital dan menjadikan kita yang sudah mulai masuk ke usia lansia tetap produktif Insya Allah dan dapat beradaptasi dengan anak-anak yang eranya berbeda dengan zaman kita dahulu ini K.Yati sudah masuk lansia yang mana tadi yang muda ya K. Baik lansia yang muda pertama ya mohon izin K.Yati mengingat waktu waktunya kami silakan 10 menit untuk merespon pertanyaan ini terima kasih K.Yati banyak sekali pertanyaannya Masya Allah terima kasih banyak pertanyaan yang pertama tadi tentang pertanyaan pertama tadi tentang menanamkan sikap kemandirian pada diri sendiri ibunya berarti ya dan juga pada anak-anak dikhususkan anak laki-laki jadi satu hal mungkin K.Yati cepat aja jawabnya satu hal yang K.Yati juga belajar banyak dari sistem pendidikan di Jepang adalah terinterkoneksinya sistem pendidikan secara menyeluruh rumah, sekolah dan pemerintahan nah ini memang sangat integrated sangat menyeluruh jadi memang sistem pendidikan yang sangat terpusat dari pemerintah sendiri dari publik moral pendidikan moralnya bahwa seseorang itu harus mandiri terutama dalam baik di sekolah di rumah jadi di rumah dia konsisten dengan di sekolah makanya kalau di sekolah itu anak-anak di sekolah Jepang itu mereka membersihkan mereka ngepel mereka nyapu mob ya mob gitu hampir setiap hari untuk kebersihan sekolah nah itu juga terkoneksikan dengan di rumah jadi bagaimana memang membantu apa industri itu seperti mesin cuci dan sebagainya membantu tapi bagaimana ada kemandirian yang dibangun karena sebetulnya ini kemandirian terhadap anak-anak itu adalah membangun jiwa tanggung jawab jadi bagaimana dia tanggung jawab terhadap hal-hal yang sifatnya personal seperti buku kemudian belajar membersihkan di sekitarnya lingkungannya kemudian di rumah dia nyapu apa membantu orang tua dan sebagainya itu sebetulnya indirectly juga mengajar self-responsibility tanggung jawab pribadi dari kecil jadi kalau dari kecil udah ditenamkan tanggung jawab itu itu ke depannya lebih mudah lagi mereka bertanggung jawab untuk skala yang lebih besar lagi jadi itu memang agak kalau terlihat ya agak terkoneksi antara sistem pendidikan pemerintah rumah dan sekolah jadi emang interconnected jadi di Jepang itu director itu bukan hal yang memalukan gitu kalau seandainya di depan kantor kampani besar dia nyapu nyapu kemudian dia bersihin ruangan di depan gedungnya dan bahkan kayak itu sendiri sebelum anak-anak sekolah itu kayaknya akan nyampu koridor mob koridor gitu nanti anak-anak pulang sore guru-guru juga begitu jadi itu hal yang rumrah gitu jadi adanya terkoneksi sekolah rumah dan pemerintah nah ini mungkin yang juga kita harus belajar ya dari rumah kadang-kadang kita juga nyaman dengan adanya kemudahan asisten rumah tangga itu baik satu sisi tetapi juga jangan sampai peran asisten rumah tangga itu menggantikan peran ibu yang sepenuhnya gitu jadi ini juga kita harus hati-hati dalam hal ini dan ada hal-hal tanggung jawab pribadi yang kita juga harus tanamkan kepada anak-anak sebagai pembentukan self-responsibility kepada mereka mungkin itu kemudian pertanyaan yang kedua satu-satu Mbak Mbak Herline baik baik ibu pertanyaan kedua tantangan terbesar bagi wanita Indonesia untuk berprofesi pada lingkungan internasional dan bagaimana mengatasi tantangan itu ini nanti terkoneksi dengan pertanyaan yang sudah ibu lakukan cara mendirikan sekolah bagaimana hambatan dan solusinya terima kasih terima kasih kak jadi saya sangat percaya ya capacity building yang ataupun child development ketika mereka kecil kemudian capacity building yang ada pada seorang wanita kemudian ketika mereka ditakdirkan untuk berada dimanapun tempat mereka berada mereka memiliki awareness sosial memiliki keperluan sosial mereka akan muncul rasa kepekaan apa sih yang bisa saya lakukan untuk sebuah masyarakat untuk sebuah komunitas nah itu yang pertama capacity building setelah capacity building tentunya pengalaman dan skill ataupun talent yang harus terus ditumbuhkan nah dari situ kemudian kita berupaya untuk melihat karena kalau tidak dimulai kita tidak tahu kita mulai sedikit wah kayaknya ini bentrokannya banyak maju lagi sedikit bentrokannya lebih banyak kuatkan lagi kapasitasnya maju lagi sedikit wah lebih banyak lagi bentrokannya kadang-kadang kita pengen give up tapi kita gak boleh give up tidak ada masalah yang tidak terselesaikan maju lagi kita bentrok lagi kita bentrok lagi sampai akhirnya insyaallah the rest insyaallah yang akan selesaikan yang penting tanggung jawab kita adalah terus berjuang terus berjuang sampai maksimal dan kemudian setahkan kepada Allah Allah yang akan buka jalan-jalannya insyaallah jadi mungkin itu jadi basicnya adalah capacity building yang ada pada kita kemudian dari capacity building itu awareness yang terus kita tumbuhkan dan kemudian kita akan tahu apa sih sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat nah ini juga yang harus ditemukan oleh wanita-wanita Indonesia dimanapun mereka berada insyaallah kaiti yakin bahwa kita sebagai wanita apalagi dengan value yang kita ada kita insyaallah bisa menjadi hebat dengan izin Allah insyaallah dan pertanyaan terakhir kak Yati tips melindungi anak sekaligus remaja dan terhindar dari dampak negatif di era digital dan juga bagaimana menjadikan diri kita yang sudah memasuki usia lansia untuk tetap produktif dan beradaptasi dengan anak-anak pada era yang berbeda dengan zaman kita dahulu silahkan kakak nah ini memang sebuah tantangan yang luar biasa ya jadi saya melihat cucu ataupun anak-anak teman ataupun murid-murid itu sendiri tetapi kita harus pastikan kita harus pisahkan pisahkan ada pendidikan yang memang dia tidak bisa tergantikan dengan digital instant anak-anak sekarang kan digital instantnya itu tidak bisa tergantikan karena sesuatu yang sifatnya benda dan sesuatu yang sifatnya sentuhan naluri dan nilai itu tidak bisa tergantikan nah ini yang harus kita pastikan di usia anak-anak itu golden age jangan biasakan mereka dengan gadget kalau mau pakai mereka gadget kita lihat misalnya apalagi ada video-video anak-anak video yang bagus ya yang bagus kan banyak itu sekarang tapi itu kita batasi waktunya misalnya hanya 10 menit atau 15 menit per hari jangan lebih dari itu kalau misalnya karena nanti anak-anak itu akan lebih seneng mendengarkan dari gadget daripada cerita orang tuanya dan juga kreativitas dan inovasi mereka juga akan terhambat kita yakin mereka nanti akan menjadi orang cerdas dan pinter setiap saat nanti tetapi ada pendidikan yang tidak bisa tergantikan nah ini yang mungkin kadang-kadang kita ada kesibukan ada apa udah kita kasih aja anak kita dengan gadget apalagi ada yang gadget yang suka membangun matematik dan sebagainya scientist kid gitu misalnya gadget scientist untuk anak-anak dan sebagainya itu kan banyak sekarang inovasi tetapi tetap aja jangan sampai ketergantungan mereka kepada gadget membuat peran kita orang tua kita menjadi terabaikan nah ini kita harus batasi kalau saya berusaha tidak lebih dari 10 atau 15 menit maksimum kita kasih mereka tapi kita ada disitu kita ada disitu kita perhatikan kita ngeliat dan kita pilihkan apa yang baik sampai mereka gak bergantung mereka melihat itu seperti ya biasa aja gitu sebagai sebuah hiburan biasa ketika mereka besar fondasi itu sudah kuat tanam apa kita menanamkan tentang keutamaan bonding attachment kemudian value yang kita tularkan dengan dengan secara manual ya dengan secara konvensional itu yang sebetulnya akan lebih mengena kepada mereka nilai yang walaupun dari gadget tapi itu bersifat nilai itu beda dengan nilai yang diungkapkan oleh seorang ibu dengan suara dengan sentuhan dengan contoh apalagi juga inovasi dan kreativitas mereka gitu mereka punya naluri bermain dan sebagainya kalau udah gadget itu saya melihat banyak sekali 4 tahun 5 tahun itu udah edik udah gak mau main maunya gadget kata mamanya oke belajar dulu nanti boleh nonton video setengah jam satu jam akhirnya dia belajar cuman motivasi mereka gadget nah ini yang mungkin harus kita kita hati-hati ya kita juga sebagai orang tua juga hati-hati kita melihat apa namanya teknologi itu untuk hal-hal yang penting bukan hal-hal yang yang penting lah tapi ada waktu yang kita alokasikan untuk keluarga yang tidak bisa tergantikan dengan gadget ini memang tantangan yang luar biasa sekali apalagi sekarang informasi mau gadget anak yang pendidikan nanti lewat aja macam-macam lewat aja macam-macam nah ini juga jadi tantangan tersendiri bagi kita nah untuk lansia bagaimana supaya lansia itu tetap produktif ini sebetulnya kayaknya masuk lansia ya mbak Dea kayaknya masuk lansia mbak Dea 56 Masya Allah iya jadi kalau di Jepang itu usia produktif sampai 65 tahun untuk seorang yang bisa bekerja ya kalau pendidik itu bahkan 65 kalau pendidik itu bisa sampai 70 tahun itu menunjukkan produktivitas seseorang itu meningkat karena level kesehatannya mungkin yang diperhatikan ya karena mungkin lebih besar mandiri dan sebagainya nah ini mungkin yang menjadi apa menjadi tantangan juga bagi kita ternyata ya mudah-mudahan dengan terus memohon kekuatan kepada Allah kita itu sebagai yang terus bertambah meningkat nansia maka faktor kesehatan faktor exercise latihan dan juga mindset ya pikiran yang harus diperluaskan bahwa juga maksudnya fisik kita bisa old gitu kita bisa old but our soul our mind must be tools terus kita keep young kita harus tetap keep young supaya kita terus bisa berproduktif gitu nah kita juga punya harus punya apa namanya solusi-solusi yang praktis dan inovatif untuk bagaimana mensiasati kesehatan gitu terutama gak bisa di gak bisa dipungkiri gitu kan di usia-usia seperti ini lututlah sakit dan sebagainya nah itu harus treatment harus pergi ke exercise supaya kita tidak tingkat kepergantungan kita itu tidak tidak tinggi gitu jadi teringat salah satu pemimpin KIT dia meninggal di usia 90 berapa tuh baru-baru aja setahun yang lalu tetapi ternyata dia menjadi tetap menjadi dosen dosen panggilan dosen panggilan profesor sampai bertanya itu kok bisa gitu ya sampai 97 tahun itu masya Allah gitu kok produktivitas itu akalnya ya seperti ada barusan seorang ulama yang juga meninggal di usia yang kurang lebih sama kan tetap bisa berproduktivitas bernulis ternyata memang seseorang itu semakin terutama kemampuan otak ya kemampuan otak itu dia tidak berbanding lurus dengan usianya tapi bagaimana berbanding lurus dengan kapasitas yang terus diberikan kepada makanan otak jadi kalau dia tetap dia terus tua tetapi ketika kapasiti otak itu diberi makanan yang cukup kemudian dilatih mudah-mudahan dia tetap akan bisa berproduktivitas dia akan berkurang tentunya tetapi tetap akan berproduktivitas itu sih insya Allah walau ini sebetulnya sedang refleksi diri juga ini aduh udah Bismillah harus tetap ini semangat insya Allah terima kasih kaya tiata seringnya luar biasa ya jadi sudah banyak contohnya ya tadi sepertinya kapan ala kaya ti profesornya di usia 97 tahun yang meninggalnya namun sampai usia akhirnya tetap menjadi dosen panggilan ya seperti ulama yang tetap hingga akhir-akhir jadi kuncinya adalah bukan hanya memberikan makanan fisik tapi juga makanan otaknya terus diberikan siap siap laksanakan terima kasih banyak kaya ti selanjutnya kepada mbak Dea pertanyaannya ini yang pertama dari ibu sunarti begini mbak Dea mbak Dea lensnya di negara maju banyak yang masih produktif dan kerjanya di sektor penunjang bagaimana menurut mbak Dea untuk di Indonesia ya mengingat sebentar lagi kita akan mendapat bonus demografi sementara lahan kerja terbatas silahkan mbak Dea itu langsung aja ya ini emang kalau di Indonesia itu dengan tadi ya kita sedang berjalan menuju kalau yang sekarang ini yang demografi yang bonus itu kan di usia produktif berarti nanti proyeksinya tadi 2045 2035 sampai 2045 itu yang tadinya mereka produktif akan menuju lansia gitu ya berarti nanti ledakan demografinya Indonesia baru sampai di tahun itu sementara di negara lain itu sudah mulai ya kayak di Jepang udah duluan Australia juga udah jadi kita termasuk yang lambat tapi ya malah kulihat persiapannya adalah tentunya tadi ya kalau Bu Yati juga sudah menyampaikan misalnya dengan banyak-banyak melakukan aktivitas fisik kemudian tadi ya secara asupan juga ya ternyata kan itu sangat mempengaruhi ya terus kenapa kemudian laju pertumbuhannya kita ini semakin melambat kalau tadi usia produktifnya kalau di Jepang 65 ya Bu ya kalau di Kemenkas ini kan kita 60 itu udah udah op gitu ya sudah selesai bahkan kalaupun ada yang dipekerjakan lagi jatuhnya tadi dikaryakan gitu ya bagaimana kemudian caranya tentunya ya mengikuti zaman itu maksudnya mengikuti zaman adalah dengan tadi misalnya kalau di kami ini karena tujuannya adalah pembiasaan jadi mereka kita banyak lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bentuknya pembiasaan gitu nah mungkin kalau ibu-ibu atau mungkin keluarga di rumah ada simbahnya atau mungkin ada orang tua yang memang sudah langsia dalam artian memang betul pendampingan atau mungkin masih bisa secara mandiri betul memang harus ada apa sih yang sedang lakukan paling tidak dibuatkan jadwal kalau dibuatkan jadwal mungkin lebih teratur ya lebih terarah lebih bagus lagi memang ada pendampingan kalau kayak kita-kitanya lebih kepada kebiasaan aja mungkin seperti itu Telina siap terima kasih jadi prinsipnya ada aktivitas yang membuat para lantia menjadi terbiasa gitu ya dan terasanya dengan orang tua kita gitu ya bahagia mereka ketika mereka itu ada manfaatnya gitu seperti masakin buat kita buat cuci itu seneng banget gitu ya ada hal-hal yang membuat mereka saya bermanfaat gitu seneng banget itu orang tua Masya Allah masih mau eksis kalau bahasa kita ya nah bahasanya masih mau eksis benar banget Mbak Dea selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Ibu Ira Sireger ini saya langsungkan saja dengan Ibu Haryati untuk Mbak Dea pertama pertanyaannya terkait apakah pernah menemui kendala atau konflik dengan keluarganya para lansia terus pertanyaan keduanya terkait dengan tipsnya Mbak Dea yang tadi itu bagaimana kita sebagai Ibu dapat melindungi anak dan remaja agar terhindar dari dampak negatif di era digital dan juga bagaimana kita gitu ya yang sudah masuk ke usia lansia itu bisa tetap produktif dan adaptasi dengan eranya anak-anak gitu ya yang berbeda dengan eranya kita diperserahkan Mbak Dea kalau untuk konflik dengan keluarga itu ada pasti ada ya karena tadi ya berangkatnya simba-simbah yang ada di kami ini kan lain-lain ada yang karena keinginan sendiri ada yang karena memang dari anaknya gitu ya akhirnya yang terjadi adalah overlap misalnya overlapnya itu adalah kami biasanya mengalami kesulitan itu lebih kepada komunikasi sih maksudnya komunikasi ini lebih kepada kurang jujurnya keluarga misalnya nih Mbaknya begitu mau masuk nggak disampaikan dulu reka medisnya padahal itu menjadi salah satu syarat utama untuk bisa berada di melakukan pendamping kami jadi begitu mereka masuk di Wisma tadi pondok kami ternyata Mbaknya ini DM atau mungkin dia sedang mengkonsumsi obat tertentu yang dilakukan secara teratur artinya dia punya penyakit yang sedang diberita tapi nggak jujurnya akhirnya kita mengalami kewalahan nah ini pernah ada contoh dari yang jelas dari salah satu PPKS kami atau santri kami dari Jakarta beliau usia kurang lebih 73 tahun nah beliau ini DM tapi keluarganya ini nggak terus terang karena nggak terus terang akhirnya kami treatmentnya itu kesulitan melakukan pendampingannya itu kesulitan kesulitannya adalah kalau di kami kan udah kita jaga-jaga ini jangan sampai makannya manis-manis masakan pun meskipun kita di sini sentrol dapurnya akhirnya mereka juga kita siapkan dan sediakan makan kita jaga kurang garam kan kalau lansia itu isi piringkunya itu porsinya makan sayur pakai nasi makan makan nasi pakai sayur nah ternyata ini berbanding lurus dengan apa yang diinginkan oleh anaknya anaknya itu setiap datang mengunjungi ayahnya atau mbaknya wainya itu yang manis-manis ya madu gitu ya terus ya mungkin kalau madu oke lah asalkan dia murni gitu ya terus dia bawakan lagi kering tempe kering tempe itu beli sampai 100 ribu itu kan toples besar gitu ya itu diabisin sendiri terus kita bilang bu pak mohon maaf ya belum bisa kalau untuk seperti ini jadi kan gak klop antara pondok atau antara bisma dengan keluarga nah itu salah satu tuan-tuannya akhirnya kita berikan pemahaman kemudian kita lah lakukan komunikasi lebih baik lagi dan yang terakhir kita kembalikan kepada keluarga jika memang tidak bisa untuk pendampingan lebih jauh lagi artinya dilakukan pendampingan secara mandiri saja kepada keluarga hal-hal seperti itu pernah atau sering terjadi tapi kemudian kita sampaikan di awal jadi ketika mereka masuk paling tidak ada kejujuran dari pihak keluarga gitu ya atau konflik-konflik lainnya kebanyakan mereka-mereka yang gak kelop dengan keluarganya antara si PPKS-nya atau si simbahnya dengan keluarganya tadi karena dia keinginan anaknya ada yang baru selesai diamputasi itu benar-benar baru selesai keluar rumah sakit darahnya masih muncul-muncul belum kering lukanya gitu dititipkan di kami anaknya kita telepon gak bisa terus kita coba telepon saudaranya gitu ya malah kita diminta udah pak gak apa-apa marahin aja bapak saya emang kayak gitu ke orangnya kita terkaget-kaget waktu itu ya tapi terus kemudian kita sampaikan tidak bisa seperti ini penanganannya jadi mohon datang gitu ya kita ketemu duduk bareng bagaimana caranya karena bapaknya ini gak mau tinggal bersama dengan kami tapi anaknya tuh pengen banget biar mbaknya tuh disitu gitu nah ini perkara-perkara yang kemudian kami rasa wah ternyata di masyarakat kita juga masih banyak ya hal-hal seperti ini yang ketidaksesuaian atau ada yang mereka bermasalah dengan cucunya ada yang jadi kalau kita suka sedikit anekdot gitu ya ini cerita-cerita sinetron Indonesia disini tuh semuanya ada mau kayak gimana juga semuanya ada ya oleh dari yang mereka gak punya keluarga atau mungkin mereka yang gak sepakat sama anaknya atau bermasalah dengan cucu gitu ya atau dengan mantu misalnya dan sebagainya itu ada tapi kan kita dalam rangka semakin dekat tadi ya olah rogo olah jiwa olah rosonya rosonya ini harus lebih stabil bagaimana kemudian dia bisa menghadapi hal-hal tadi ya yang tidak dia sukai entah dengan anak cucu mantu gitu misalnya sehingga nanti ketika mereka selesai program mereka benar-benar bisa menerapkan itu dengan baik terus apa lagi oh ya untuk bagaimana kemudian cara menghadapi di era digital ini kuncinya sih cuma satu ya kitanya ya sebagai orang tua tentunya harus itu di dunianya mereka kalau sekarang mungkin lebih canggih ya lebih lebih banyak smartphone yang mungkin kayaknya kok kita gak ngerti ya anak kita lebih ngerti gitu sepertinya ya nah ini kitanya juga harus teredukasi dengan baik sampai ketinggalan sekarang aja nih mbah-mbah kami yang tadi saya sudah ceritakan ada kios pintar mbah-mbahnya itu sudah kita ajarin teknologi loh untuk mereka bisa balik tidak touchscreen tuh kayak gimana sih hanya sekedarkan satu khas kan lain ya press button sama touch button kan lain gitu nah ini mereka sampai yang wah mbah hanya yang seperti itu jadi kitanya juga harus teredukasi jangan sampai anak-anak mungkin sudah lebih cepat gitu ya mereka mengerti bagaimana atau bahkan ya apa sih kalau smartphone itu kayak aplikasi-aplikasi atau program-program nah kita sediakan waktu sediakan waktu bisa mempelajari itu karena kalau enggak ya kitanya mungkin yang akan tertinggal tapi kita tidak bisa melakukan pendampingan kepada anak-anak kita kalau bahas-bahnya ya untuk era digital di era digital ini tadi mungkin juga kita ajarkan bagaimana aktifasi smartphone sekedar nelfon keluarganya kan enggak semuanya bawa handphone ya kalau di Pondokam ini jadi misalnya ada keluarga yang mau nelfon bisa melalui tapi kami berikan pembelajaran cara milah nomor kontak keluarga gitu ya terus kemudian video call atau voice note dan sebagainya mungkin itu ya baik terima kasih banyak Mbak Dea dan Kak Yadi Alhamdulillah ya ini sudah insyaallah sudah dijawab semua ya ibu-ibu semua dan jika masih ada pertanyaan lebih lanjut mari kita tingkatkan kompetensi kita dan terus berlatih experience-nya supaya kita akan menemukan jawaban-jawaban tersebut bagaimana Panitia sesuai dengan jadwal ya untuk ada di chat satu kali Mbak ada di chat satu ada satu terakhir pertanyaan mungkin buat oh gitu bonus bonus saya juga diinformasikan ini Kak Yati izin harus link-link ya pertanyaannya adalah untuk Kak Yati apa masih bisa Kakak izin Kak Yati ada ini harus meninggalkan baik baik terima kasih banyak Kak Yati ya dan juga Mbak Dia jadakun Allah khairan gitu ya luar biasa dengan banyak experience banyak knowledge yang di sharing kepada kami semoga menjadi amal jariah buat Kak Yati dan juga Mbak Dia bagi kami untuk bukan hanya apa ya semangat saat ini saja tapi juga terus bisa beraksi sepanjang hayat kami gitu ya agar kita seperti yang disampaikan ibu ibu kita menjadi lansia yang bahagia mandiri apa ya tadi satu lagi sehat kalau gak salah ya baik terima kasih banyak warakallah khususnya kepada Kak Yati dan Mbak Dia dan juga untuk kita semua sahabat ya sama-sama mohon izin saya juga menutup dengan pantun ya buah mangga buah jambu udah siang ini kan paling sedap kita buat rujak kami sangat bangga padamu ibu semua walau lelah kita tetaplah rujak Masya Allah para ibu dan wanita semuanya semangat beraksi menjadi perempuan berdaya di era digital sampai bertemu kembali pada webinar berikutnya yang diselenggarakan oleh WeCare Community terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas salah dan hilaf yang terjadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh